Cersil api di Bukit Menoreh jilid 277. Namun peristiwa itu merupakan satu peringatan bagi Tanah Perdikan Menoreh, bahwa sebenarnya lah bahaya masih ada di antara mereka. Orang-orang berilmu tinggi dan pengikutnya itu masih tetap mendendam sabung sari dan gelagah putih. Apalagi setelah beberapa orang di antara mereka, justru terbunuh di Tanah Perdikan Menoreh beberapa waktu yang lewat. Malam itu seisi rumah Agung Sedayu seakan-akan tidak sempat untuk tidur. Sesaat-sesaat saja mereka terlena. Namun Agung Sedayu dan Kijaya Raga sama sekali tidak memejamkan matanya sekejap pun sementara gelagah putih dan sabung sari berada di antara para pengawal dan anak-anak muda bersama prastawa. Kilurah beranjangan yang berada di rumah Agung Sedayu juga tidak sempat tidur semalaman. Meskipun Agung Sedayu dan Kijaya Raga mempersilahkannya berada di dalam bilik di ruang dalam. Hanya kadang-kadang saja matuki lurah terpejam sekejap. Tetapi kemudian ia pun telah terbangun lagi. Di pagi harinya, maka Kigede telah memanggil beberapa orang terpenting di Tanah Perdikan serta beberapa orang bebahu. Kepada mereka, Kigede memerintahkan untuk tetap berhati-hati, karena usaha untuk membalas dendam dari beberapa orang berilmu tinggi masih dilakukan. Para pemimpin pengawal di setiap padukuhan harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan, berkata Kigede. Oke, meskipun di siang hari, para pengawal tidak boleh lengah. Harus ada sekelompok kecil pengawal yang siap dibanjar selain para pengawal yang lain harus selalu siap pula menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Meskipun mereka berada di sawah, di ladang dan pategalan atau di rumah. Setiap saat diperlukan mereka sudah siap untuk menjalankan perintah, berkata Kigede. Agung Sedayu yang juga hadir sebelum ia pergi ke barak, sempat memberitahukan bahwa dua orang berilmu tinggi telah memasuki halaman rumahnya. Masih dalam rangka usaha mereka menangkap gelagah putih dan sabung sari, berkata Agung Sedayu. Demikianlah, maka seluruh tanah perdikam pun masih tetap dalam keadaan siaga penuh. Bahkan ketika Agung Sedayu sampai di barak bersama Kilurah Beranjangan, maka kepada para pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus yang ada di tanah perdikan menoreh, Agung Sedayu pun memerintahkan agar mereka bersiaga. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun tidak dapat mengabaikan peringatan Kilurah Beranjangan, bahwa keluarga Raraulan masih tetap berada dalam ancaman, meskipun masih belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh keluarga Raden Antal itu. Tetapi di hari berikutnya, menjelang senja, di rumah Agung Sedayu telah datang utusan dari Mataram. Dua orang utusan Ki Wirayuda itu pun kemudian telah dipersilahkan duduk di pendapa. Nampaknya ada sesuatu yang penting, desis Agung Sedayu kemudian setelah ia menanyakan keselamatan Ki Wirayuda dan keluarganya di Mataram. Ya Kilurah, jawab salah seorang dari utusan itu. Ki Wirayuda memerintahkan kami untuk datang dan memberitahukan Ki Wirayuda tentang orang kerdil itu. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Agung Sedayu bertanya, apa yang terjadi dengan orang kerdil itu? Kilurah, berkata salah seorang dari utusan itu, salah seorang di antara petugas Sandi telah melihat orang kerdil itu keluar dari rumah seorang tumenggung reda. Seorang tumenggung war reda bertanya Agung Sedayu, siapa nama tumenggung itu? Memang hanya satu kebetulan, karena para petugas Sandi tidak pernah menghubungkan orang kerdil itu dengan Ki Tumenggung yang lebih sering dipanggil Tumenggung Selasih. Tumenggung Selasih, Agung Sedayu mengulang. Aku belum begitu mengenalnya. Juga disebut tumenggung war reda selah putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Meskipun ia juga seorang prajurit, tetapi hubungannya dengan para pemimpin di Mataram agak kurang dekat. Apalagi ia termasuk orang baru dan ditempatkan di luar lingkungan kota raja. Namun Agung Sedayu itu pun kemudian bertanya, apa yang diketahui oleh Ki Wirayuda tentang Ki Tumenggung war reda itu? Tidak ada yang dapat dicurigai pada Ki Tumenggung war reda itu, jawab utusan itu. Tentu satu teka teki yang perlu dipecahkan, Desis Agung Sedayu. Namun demikian ia masih bertanya, tetapi apakah orang kerdil itu keluar dari halaman rumah Ki Tumenggung war reda dengan bersembunyi-sembunyi atau tidak? Nampaknya tidak kilurah, jawab utusan itu, menurut petugas Sandi yang kebetulan melihat, orang kerdil itu keluar lewat regol halaman rumah Ki Tumenggung sebagaimana sewajarnya. Sehingga kesannya, orang kerdil itu tidak merasa perlu menyembunyikan diri. Agung Sedayu mengangguk-angguk, sementara utusan itu berkata seterusnya, Ki Wirayuda memang menjadi bingung menghadapi teka teki itu. Tetapi justru karena itu, maka Ki Wirayuda telah memerintahkan pengamatan secara khusus atas rumah Ki Tumenggung war reda itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun bertanya, di mana tempat tinggal Ki Tumenggung war reda itu? Utusan itu pun kemudian menjelaskan, ancar-ancar rumah orang yang disebutnya Ki Tumenggung war reda itu. Tiba-tiba saja, hampir di luar sadarnya, gelagah putih yang ikut menemui utusan itu berkata, jika demikian, Tumenggung itu adalah hayahanak muda yang disebut Raden Antal. Raden Antal Agung Sedayu mengulangi. Ya, Raden Antal, gelagah putih menjawab tegas. Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Dengan cepat ia menghubungkan orang kerdil itu dengan ancaman keluarga Raden Antal terhadap keluarga Raraulan sebagaimana dikatakan oleh Ki Lurah beranjangan. Hampir di luar sadarnya ia berdesis, dari mana keluarga Raden Antal dapat mengenal orang kerdil itu. Siapa yang Ki Lurah maksudkan bertanya utusan itu? Tolong sampaikan kepada Ki Wirayuda yang barangkali dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pengamatannya atas orang kerdil itu, berkata Agung Sedayu kemudian. Diceritakannya persoalan yang pernah terjadi antara keluarga Ki Tu Mengung Wareda itu dengan orang tua Raraulan yang kini berada di Tanah Perdikan Menoreh. Sementara keluarga Raraulan menganggap bahwa persoalannya telah selesai. Namun ternyata belum. Bahkan keluarga Raden Antal telah berhubungan dengan Bajang Nengkrek yang mengaku bernama Bajang Bertangan Baja sebagaimana dikatakan kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari. Ki Lurah beranjangan pernah memberitahukan bahwa keluarga Raden Antal yang merasa tersinggung itu ternyata masih mendendam, berkata Agung Sedayu. Lalu katanya selanjutnya, nampaknya Bajang Nengkrek itu akan dipergunakannya untuk melepaskan dendam. Namun Bajang itu bertemu dengan Ki Manuhara yang juga mendendam, sehingga dua kepentingan dapat bergabung. Kedua orang berilmu tinggi itu ternyata telah bekerja bersama. Seorang berurusan dengan Sabung Sari dan Gelagah Putih, seorang yang lain dengan Rara. Wulan. Kedua utusan itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, bahan yang akan dapat dipergunakan sebagai landasan pengamatan kami atas tingkah laku Bajang Nengkrek itu. Tetapi berhati-hatilah, pesan Agung Sedayu, Bajang Nengkrek itu termasuk orang yang berilmu sangat tinggi sebagai Manaki Manuhara. Karena itu, untuk menghadapi orang itu, para prajurit Mataram harus benar-benar dipersiapkan. Utusan Ki Wirayuda itu mendengarkan pesan Agung Sedayu dengan sungguh-sungguh. Mereka memang sudah mendengar bahwa kedua orang yang sedang dicari itu adalah orang yang berilmu tinggi. Tetapi ketika hal itu juga dikatakan oleh Agung Sedayu yang juga dianggap orang berilmu sangat tinggi, maka kedua orang utusan itu menjadi semakin yakin karenanya. Kami akan segera melaporkannya kepada Ki Wirayuda, berkata kedua orang utusan itu. Tetapi bukankah malam itu kalian akan bermalam di sini bertanya Agung Sedayu. Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka pun berkata, Baiklah, kami akan bermalam di sini. Tetapi besok pagi-pagi sekali, kami berdua harus kembali ke Mataram. Demikianlah sejenak kemudian, maka makan malam pun telah dipersiapkan. Sementara itu, Agung Sedayu pun minta agar Sekar Mirah dan Raraulan duduk bersama mereka di ruang dalam bersama kedua orang tamu dari Mataram itu. Agung Sedayu telah mengulang laporan utusan Ki Wirayuda dan memperingatkan kepada Raraulan untuk semakin berhati-hati. Ternyata keluarga Raden Antal telah menghubungi bajang bertangan baja itu, berkata Agung Sedayu. Raraulan menundukkan wajahnya. Namun sebenarnya lah jantungnya tengah bergejolak. Kemarahannya terasa membakar isi dadanya sehingga darahnya pun serasa telah mendidih. Tetapi Raraulan tidak dapat berbuat sesuatu. Ia sadar bahwa orang-orang yang mengancam keselamatannya dan keselamatan Sabung Sari dan Gelagah Putih adalah orang-orang berilmu tinggi. Dalam pada itu, Ki Jaya Raga pun kemudian berkata, jadi kedatangan bajang engkrek itu ke rumah ini tentu ada hubungannya dengan kehadiran Raraulan di sini. Namun bahwa hal ini kita ketahui sebelumnya, merupakan hal yang lebih baik, karena kita dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, Agung Sedayu mengangguk-angguk, tetapi aku minta Raraulan jangan terlalu berkecil hati. Kita di rumah ini, dan seluruh pengawal tanah perdikan sudah bersiap. Kita bukan sasaran yang tidak berdaya bagi mereka. Yang perlu kita waspadai justru kelicikan mereka. Sebagai mana Ki Manuhara telah sampai hati membakar rumah dan membunuh orang-orang yang tidak tahu menahu persoalannya. Mungkin bajang itu pun akan berbuat kasar seperti itu pula. Namun dengan demikian kita tahu bahwa bajang itu mundar-mandir di antara Mataram dan tanah perdikan ini, desis Ki Jaya Raga kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil menjawab. Ya, bajang itu tentu mundar-mandir dari tanah perdikan ini ke Mataram dan sebaliknya. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku akan berhubungan dengan tukang-tukang satang, apakah mereka sering melihat orang kerdil yang menyeberang? Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun kemudian katanya, satu langkah yang mungkin dapat ditempuh. Namun cukup berbahaya bagi kita. Jika kita pergi ke tepian Kali Peraga, maka rumah ini akan menjadi kosong. Jika kedua orang itu datang kemari, maka akan sangat berbahaya bagi Raraulan. Kita harus membagi diri, berkata Ki Jaya Raga. Ya, desis Agung Sedayu, setidak-tidaknya kita mengetahui kebiasaan orang kerdil itu. Ternyata Ki Jaya Raga dan Agung Sedayu kemudian sepakat, bahwa Ki Jaya Raga dan Gelagah Putihlah yang akan pergi ke tepian Kali Peraga untuk menghubungi beberapa orang tukang satang. Besok jangan pergi ke barak sebelum kami datang, berkata Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga akan pergi sekarang bertanya Agung Sedayu. Ya, jawab Ki Jaya Raga, sekedar mengamati keadaan. Aku berharap akan dapat bertemu dengan Bajang dan Ki Manuhara. Aku ingin mengulangi permainan buruk yang pernah aku lakukan bersamanya. Mudah-mudahan Gelagah Putih dapat ikut bermain bersama orang kerdil itu. Tetapi tidak hanya satu jalur jalan dari Tanah Perdikan ke Mataram dan sebaliknya, berkata Sabung Sari. Tetapi kita tahu jalan yang disukai oleh orang kerdil itu. Tetapi seandainya ia memilih jalan lain, maka pada kesempatan lain kami dapat menelusurnya satu demi satu, jawab Ki Jaya Raga sambil tersenyum. Agung Sedayu tidak mencegahnya lagi. Tentu ada maksud lain dari Ki Jaya Raga yang mengajak muridnya. Mungkin Ki Jaya Raga memang ingin melihat hasil pewarisan Aji Segar Bumi. Meskipun akibatnya dapat sangat berbahaya jika benar-benar Gelagah Putih harus bertempur dengan orang kerdil itu. Tetapi tentu Ki Jaya Raga sudah memperhitungkannya dengan cermat. Demikianlah, malam itu juga Ki Jaya Raga telah mengajak Gelagah Putih untuk pergi ke tepian. Mereka memilih jalan yang pernah diduga dilalui oleh Bajang Nungkrek ketika ia menolong Ki Manuhara dan membawanya keluar dari Tanah Perdikan. Raraulan nampak menjadi cemas. Ia sempat berpesan, hati-hatilah kakang. Namun Sekar Mirah berdesis, ia pergi bersama gurunya, Raraulan mengangguk kecil. Sepeninggal Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih, maka Agung Sedayu telah mempersilahkan kedua orang utusan Ki Wirayuda itu beristirahat di Gandok. Sementara Sekar, Mirah dan Raraulan masih sibuk membenahi mangkuk dan sisa makan minum mereka. Dalam pada itu, maka Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih telah meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan. Para pengawal dan anak-anak muda yang ada di gardu di sudut lorong sempat bertanya ketika mereka melihat Gelagah Putih dan Ki Jaya Raga lewat. Kami hanya ingin melihat-lihat, sahut Gelagah Putih. Demikian Gelagah Putih dan Ki Jaya Raga lewat, maka seorang anak muda berdesis, mereka hanya berdua saja. Orang kerdil itu masih berkeliharan, sahut yang lain. Namun seorang pengawal menjawab, tetapi kita tahu siapa mereka. Seandainya keduanya bertemu dengan orang kerdil itu sekaligus dengan Ki Manuhara, maka keduanya tentu akan mampu mengimbanginya. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, ya, mereka akan mampu menjaga diri mereka. Sementara itu Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih langsung pergi menuju ke tepian. Mereka memilih jalan yang memang jarang dilalui orang. Mereka sadar, bahwa jalur itu tidak cukup ramai sehingga di malam hari tidak akan ada rakit yang menyeberang. Tetapi menurut perhitungan Ki Jaya Raga, maka kadang-kadang tukang satang itu tidur di tepian, karena kadang-kadang di malam hari ada orang yang terpaksa menyeberang dengan kesanggupan membayar tinggi. Ketika Ki Jaya Raga sampai ke tepian, maka yang dilihatnya tidak lebih dari sebuah rakit yang tertambat di sebelah barat sungai dan di sisi sebelah timur sebuah. Tidak ada seorang pun tukang satang yang menunggui rakitnya, desis Ki Jaya Raga. Gelagah Putih mengangguk kecil. Namun kemudian katanya, jalan ini sangat sepi. Ya, jawab Ki Jaya Raga, apalagi di malam hari. Apakah kita akan melihat ke tempat penyeberangan yang lain yang lebih ramai bertanya Gelagah Putih? Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita tunggu sebentar. Mungkin ada orang lewat atau ada seorang yang dapat kita ajak bercakap-cakap di sini. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia mengikuti saja gurunya yang kemudian duduk di tepian. Namun dalam pada itu, mereka justru melihat sesuatu bergerak di seberang. Beberapa orang naik ke atas rakit. Kemudian rakit itu pun mulai bergerak menyeberang kali Praga. Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih pun kemudian telah bergeser ke tempat yang lebih gelap di bawah beberapa batang pohon pandan eri. Mereka menunggu rakit yang menyeberang. Mungkin tukang satang dari rakit itu dapat memberikan beberapa keterangan tentang orang kerdil yang sering melintasi kali Praga. Beberapa saat keduanya menunggu. Rasa-rasanya rakit itu berjalan sangat lambat. Namun akhirnya rakit itu merapat ke tepi. Tiga orang penumpang turun dan memberikan upah kepada salah seorang dari kedua tukang satang. Seorang di antara mereka adalah perempuan. Kapan kalian kembali bertanya salah seorang di antara tukang satang itu yang nampaknya sudah mengenal ketiga penumpangnya? Belum pasti, jawab perempuan satu-satunya itu. Kapan saja jika keadaan paman menjadi baik, baru aku kembali. Jadi mungkin sehari, dua hari atau lebih bertanya tukang satang itu pula. Ya, bahkan mungkin sepekan, jawab perempuan itu, Sudahlah Kang, aku titip anak-anak. Bukankah anak-anakmu sudah besar sahut tukang satang yang seorang lagi? Ya, justru sudah besar itulah mereka memerlukan pengawasan yang lebih baik. Sekarang banyak anak-anak yang tumbuh remaja sering melakukan hal-hal yang aneh-aneh, berkata perempuan itu. Mudah-mudahan anak-anakmu tidak berbuat aneh-aneh. Nampaknya anak-anak cukup baik, jawab tukang satang itu. Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih yang mendengar pembicaraan itu saling berpandangan sejenak. Mereka nampaknya orang-orang yang akan mengunjungi sana kadangnya yang sedang sakit. Jika tidak gawat, maka mereka tidak akan menyeberang di malam yang gelap dan dingin itu. Namun dengan demikian, Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih akan dapat berbicara dengan kedua tukang satang itu. Karena itu ketika ketiga orang penumpang itu meninggalkan tepian, dan tukang satang itu sudah bersiap-siap untuk mengayuh rakitnya menyeberang kembali, Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih telah bangkit dan melangkah mendekati rakit itu. Kedua orang tukang satang itu terkejut. Namun kemudian mereka pun telah menarik nafas panjang ketika mereka melihat semakin jelas atas kedua orang itu. Ki Jaya Raga, berkata Ki Jaya Raga, sudah lama aku menunggu di sini. Baru sekarang aku mendapat kesempatan untuk menyeberang ke timur. Kedua tukang satang itu menghentikan rakitnya yang mulai bergerak. Dengan ramah salah seorang dari mereka bertanya, apakah Ki Jaya Raga akan menyeberang? Ya, aku hampir tertidur di sini, jawab Ki Jaya Raga. Apakah Kertip tidak ada bertanya tukang satang itu? Siapakah yang kau maksud dengan Kertip Ki Jaya Raga justru bertanya. Tukang satang. Itu rakitnya ada. Aku kira Kertip menungguinya dan tidur di tepian, jawab tukang satang itu. Tidak ada seorang pun, jawab Ki Jaya Raga. Jika demikian, marilah. Silahkan naik. Kami memang harus kembali ke seberang, berkata tukang satang itu. Ki Jaya Raga dan gelagah putih segera naik ke atas rakit. Meskipun mereka tidak berniat untuk menyeberang, tetapi dengan demikian mereka akan mendapat kesempatan untuk berbincang dengan kedua orang tukang satang itu. Namun, demikian rakit itu bergerak. Sebelum Ki Jaya Raga bertanya tentang sesuatu, maka salah seorang tukang satang itu berkata, Aku tadi terkejut sekali melihat kalian muncul dari kegelapan. Kenapa bertanya Ki Jaya Raga? Ada dua orang yang sering memondar-mandir menyeberang kali praga. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Mereka tidak pernah mau membayar upah penyeberangan, jawab tukang satang itu sambil melihat ketepian. Tetapi ketepian itu sudah menjadi semakin jauh. Tetapi bukankah kedua orang itu bukan kami bertanya Ki Jaya Raga sambil tertawa. Semula aku memang menduga bahwa dua orang yang muncul dari kegelapan itu adalah kedua orang yang sering menyeberang tanpa mau mengupah itu. Tetapi ketika kami melihat kalian berdua, maka kami merasa lega, karena kalian bukan kedua orang itu. Keterangan tukang satang itu memang sangat menarik perhatian Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih. Dengan nada tinggi Ki Jaya Raga bertanya, kenapa orang-orang itu masih diberi kesempatan untuk naik rakit? Jika kalian tahu orang-orang itu tidak mau memberi upah saat. Mereka menyeberang, sebaiknya mereka tidak boleh ikut menyeberang. Bukankah itu wajar? Tidak seorang pun yang berani menolak mereka, jawab tukang satang itu. SST, jangan keras-keras Kang, desis tukang satang yang seorang lagi. Tetapi Ki Jaya Raga masih bertanya lagi, kenapa kalian tidak berani melarang orang itu naik kerakit? Kedua tukang satang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antaranya kemudian berkata, apakah tidak ada orang lain di sini sekarang? Tentu tidak, selain kalian berdua dan kami berdua, jawab Ki Jaya Raga. Hati-hati bicara, ken, gumam yang seorang lagi. Tetapi bukankah memang tidak ada orang sahut Ki Jaya Raga pula? Tetapi kalian pun harus menjaga diri, desis tukang satang yang pertama, aku memang sesekali ingin mengatakan kepada seseorang untuk mengurangi beban kejengkelanku. Kami tidak akan mengatakan kepada siapapun juga, berkata Ki Jaya Raga kemudian. Ya, desis tukang satang itu, jika kau mengatakannya juga, maka kalianlah yang kenalah nat. Aku berjanji untuk menahan diri, berkata Ki Jaya Raga. Tukang satang itu terdiam sejenak, sementara rakitnya bergerak melintasi Kalip Raga. Kedua orang itu ternyata orang-orang sakti, berkata tukang satang itu. Orang sakti bertanya Ki Jaya Raga, apa tandanya bahwa mereka orang-orang sakti? Mereka sering menunjukkan tingkah laku dan perbuatan yang tidak masuk akal. Pernah salah seorang di antara mereka melempar penumpang lainnya ke sungai. Begitu kuatnya orang itu, sehingga orang yang dilemparkannya itu seakan-akan hanya seringan kapuk randu. Kemudian, pernah orang itu menghentakan rakit ini ketika ia sedang menumpang sehingga rakit ini berguncang seperti dilanda ombak di Laut Selatan. Semua penumpang terlempar jatuh ke dalam sungai. Untung mereka dapat tertolong semua oleh rakit yang sedang tertambat itu, karena penumpangnya memang hanya beberapa orang yang kebetulan sebagian besar dapat berenang sedangkan rakit itu cepat dikayuh ke tengah. Namun hampir saja rakit itu akan ditenggelamkan karena menolong orang-orang yang terlempar ke sungai itu. Namun niatnya diurungkan. Ia justru tertawa melihat beberapa orang yang dengan susah payah merayap naik ke atas rakit. Apakah orangnya segagah raksasa bertanya Ki Jaya Raga? Tidak. Orangnya justru kerdil, jawab tukang satang itu. Namun tiba-tiba kawannya memotong, Ken, hati-hati berbicara Ken. Siapa tahu telinga orang itu ada di sini. Wajah tukang satang itu menegang, sehingga tiba-tiba saja ia berhenti mengayuhkan satangnya. Katanya. Dengan ragu, tetapi bukankah kalian berdua bukan kawan-kawan orang kerdil itu? Tentu bukan, jawab Ki Jaya Raga, tetapi cerita rakisanak itu membuat kami ketakutan. Orang kerdil bertenaga raksasa. Hi, apakah ia manusia biasa atau sebangsa lembut? Nampaknya manusia biasa. Hanya ukuran tubuhnya yang tidak biasa. Kecil dan pendek. Namun tenaganya luar biasa. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, tetapi bukankah ia hanya menyeberang di siang hari? Tidak tentu. Kadang-kadang, bahkan lebih sering di malam hari. Memang satu-dua kali ia menyeberang di siang hari. Tetapi jarang sekali terjadi, jawab tukang satang itu. Apakah ia sering menyeberang bertanya Ki Jaya Raga pula, meskipun agak ragu? Ya, ia memang sering menyeberang meskipun tidak tentu waktunya. Kadang-kadang sehari dua kali pulang balik. Tetapi kadang-kadang dua tiga hari ia tidak nampak batang hidungnya, jawab tukang satang itu pula. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia pun berkata, jika demikian kisana, aku urungkan niatku ke sisi timur kali praga. Keperluanku pun tidak sangat penting. Aku minta agar kami berdua dibawa kembali ke sisi barat. Tetapi tukang satang itu tertegun. Aku akan membayar dua kali lipat, sahut Ki Jaya Raga. Tukang satang itu menjadi ragu-ragu. Namun Ki Jaya Raga berkata pula, aku bayar lipat tiga. Baiklah, jawab tukang satang itu, mudah-mudahan orang itu tidak sedang menunggu di sisi barat kali praga. Tidak. Jangan, desis Ki Jaya Raga. Tukang satang itu tidak menyahut lagi. Mereka pun berusaha untuk memutar rakit dan mendorongnya kembali ke sisi sebelah barai kali praga. Namun Ki Jaya Raga memenuhi janjinya. Ia membayar lipat tiga sehingga tukang-tukang satang itu merasa beruntung juga. Namun seorang di antara mereka masih berdesis, agaknya itu sebabnya Kerti tidak pernah turun di malam hari. Ki Jaya Raga dan gelagah putih pun segera melintasi tepian berpasir dan hilang di kegelapan bayangan gerumbul-gerumbul liar di tepian kali praga. Sementara itu rakit yang ditumpangi mereka itu pun telah bergerak dengan cepat menyeberang kembali ke sisi sebelah timur. Tetapi dalam pada itu Ki Jaya Raga dan gelagah putih tidak dengan segera meninggalkan tepian. Mereka berhenti di kegelapan, sementara Ki Jaya Raga berkata, ternyata mereka memang sering mempergunakan jalan ini. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, ya guru. Tetapi sayang kita tidak dapat menentukan. Waktunya. Sudah tentu kita tidak dapat terus-menerus berada di sini. Ki Jaya Raga termangu-mangu sejenak. Dipandanginya arus kali praga yang deras dengan bentangan permukaan yang cukup lebar. Airnya yang berwarna lumpur nampak bergejolak memantulkan cahaya bintang-bintang di langit. Satu-satunya kemungkinan untuk menemuinya adalah, bahwa kita harus sering berada di tepian ini, berkata Ki Jaya Raga. Gelagah putih tanggap akan maksud gurunya. Jawabnya, ya guru. Pada suatu saat, kita tentu akan dapat bertemu dengan mereka di sini. Kita memang harus bekerja sama dengan para pengawal, berkata Ki Jaya Raga. Maksud guru, jalur ini akan selalu diawasi oleh para pengawal tanah perdikan bertanya gelagah putih. Tidak. Tentu akan sangat membahayakan para pengawal itu, meskipun mereka sudah dilatih secara khusus untuk menghadapi orang-orang berilmu tinggi. Karena segala sesuatunya akan dapat terjadi di luar batas kemampuan para pengawal. Apalagi jika justru kedua orang itulah yang menyergap para pengawal dengan tiba-tiba gelagah putih mengangguk-angguk. Dengan demikian maka satu-satunya jalan adalah mereka berdua harus sering berada di tepian. Demikianlah maka mereka berdua masih berada di tepian Uniuk beberapa lama. Namun di dini hari mereka, yakin bahwa Bajang Engkrek tidak akan lewat sehingga keduanya pun memutuskan untuk pulang saja. Ketika mereka sampai di rumah, maka suasana telah menjadi sepi. Nampaknya seisi rumah itu sudah tidur nyenyak. Demikian pula kedua orang utusan Ki Wirayuda. Karena itu, maka keduanya tidak ingin membangunkan mereka yang sedang tidur nyenyak, sehingga keduanya memilih tidur di serambi. Di lincak bambu. Namun ketika gelagah putih terbangun di pagi hari menjelang Fajar, maka barulah ia mengetahui, bahwa ternyata Agung Sedayu tahu kapan ia dan Ki Jaya Raga pulang. Aku ingin mempersilahkan kalian masuk. Tetapi nampaknya kalian langsung berbaring di lincak bambu itu. Aku pun rasa-rasanya malas juga untuk bangun dan membuka pintu. Gelagah putih hanya tersenyum saja. Namun ia masih belum memberikan laporan tentang kepergiannya ke tepian. Gelagah putih berharap bahwa Ki Jaya Raga sendiri yang akan berbicara dengan Agung Sedayu. Sebenarnya lah, ketika mereka makan pagi, bersama kedua orang utusan Ki Wirayuda, maka Ki Jaya Raga pun telah menceritakan apa yang didengarnya dari tukang satang itu. Kami memang harus sering berada di tepian, berkata Ki Jaya Raga, karena hanya dengan demikian kemungkinan untuk bertemu dengan mereka menjadi lebih besar. Kita memang harus telatan, berkata Agung Sedayu, namun selain Ki Jaya Raga dan Gelagah putih sering pergi ke tepian Kalipraga, para pengawal pun masih tetap harus bersiap-siap. Ternyata Bajang itu tidak hanya berdua dengan Ki Manuhara. Mungkin orang-orang yang membantunya itu pengikut Bajang lengkrek, tetapi juga mungkin sisa-sisa pengikut Ki Manuhara, karena para pengikut Ki Manuhara tentu masih ada yang tertinggal di Mataram. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka kedua orang utusan Ki Wirayuda itu pun minta diri. Keduanya harus segera memberikan laporan bahwa mereka telah bertemu langsung dengan Kelurah Agung Sedayu. Baiklah, jawab Agung Sedayu, hati-hatilah di perjalanan. Aku nanti akan menyampaikan berita ini kepada Kelurah Beranjangan di Barak Pasukan Khusus. Namun Agung Sedayu pun berpesan, bahwa apa yang didengar Ki Jaya Raga di tepian, agar disampaikan pula kepada Ki Wirayuda. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Sedangkan Agung Sedayu pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Barak Pasukan Khusus. Sementara itu Gelagah Putih dan Sabung Sedayu pun telah pergi menemui Prastawa di rumah Ki Gede untuk memberikan laporan tentang kedua orang yang mondar-mandir antara Tanah Perdikan Menoreh dan Mataram. Apakah para pengawal harus mengawasi lintasan penyeberangan itu bertanya Prastawa? Aku kira hal itu akan sangat membahayakan para pengawal, jawab Gelagah Putih. Karena itu, biarlah kami saja yang akan mengawasinya. Lalu apa yang harus kami lakukan bertanya Prastawa? Aku minta para pengawal tetap berjaga-jaga. Setiap saat akan dapat terjadi sesuatu di Tanah Perdikan ini, jawab Gelagah Putih. Lalu katanya pula, sebagaimana yang baru saja terjadi, maka kelicikan-kelicikan seperti itu masih akan berlangsung. Baiklah, berkata Prastawa, kami akan selalu siap kapampun diperlukan. Terima kasih, jawab Gelagah Putih, persoalannya nampaknya justru akan berkembang. Demikianlah, dari rumah Ki Gede, Gelagah Putih bersama Sabung Sari telah pergi ke tempat penyeberangan yang sering dilalui oleh Bajang Nungkrek dan Kimanuhara. Namun setelah mereka beberapa saat menunggu, mereka tidak melihat orang bertubuh pendek dan kecil menyeberang. Mereka lebih sering menyeberang di malam hari, berkata Gelagah Putih. Dengan demikian maka mereka berdua pun telah meninggalkan tepian itu dan berjalan melintasi bulak-bulak panjang di Tanah Perdikan Menoreh. Di padukuhan-padukuhan, mereka memang melihat sekelompok pengawal bersiap-siap di banjar. Beberapa kali Gelagah Putih dan Sabung Sari singgah di banjar padukuhan. Dengan para pengawal yang bertugas. Mereka berdua sempat memberikan pesan-pesan khusus. Dalam pada itu, ketika keduanya sampai ke rumah, mereka terkejut ketika mereka melihat dua ekor kuda tertambat di halaman. Agaknya ada dua orang tamu, desis Gelagah Putih. Ya, sahut Sabung Sari, agaknya Ki Jaya Raga yang menemui mereka di pendapa. Kakang Agung Sedayu tentu sudah berangkat ke barak, desis Gelagah Putih kemudian. Demikianlah maka keduanya pun telah naik ke pendapa pula. Ki Jaya Raga yang melihat keduanya datang itu pun berkata, Marilah, kita mendapat dua orang tamu. Ketika kedua orang tamu itu berpaling, maka Gelagah Putih terkejut. Hampir di luar sadarnya ia berdesis, Raden Teja Prabawa. Ya, sahut Ki Jaya Raga, mereka belum lama datang. Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Namun bersama Sabung Sari ia pun duduk pula bersama Ki Jaya Raga. Selamat datang Raden, desis Gelagah Putih sambil mengangguk hormat. Namun nampaknya Raden Teja Prabawa tidak begitu tertarik pada basa-basi itu. Ia pun langsung berkata sebenarnya aku sudah agak lama ingin datang kemari. Tetapi aku tidak sempat. Ada satu hal yang sangat penting yang harus aku sampaikan kepada kalian di sini. Kepada Wulan dan kepada kakek. Baiklah Raden, yang menyahut adalah Ki Jaya Raga, aku akan memanggil Rara Wulan. Ia sudah tahu kalau Raden datang. Tetapi aku kira Rara Wulan sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi Raden. Raden Teja Prabawa mengangguk sambil menyahut, Baiklah, aku tidak akan terlalu lama di sini. Namun Sabung Sari dengan cepat berkata, biarlah aku saja yang memanggilnya. Tetapi yang sudah beringsut dan kemudian bangkit berdiri adalah Gelagah Putih. Sabung Sari dan Ki Jaya Raga tersenyum. Tetapi ternyata Raden Teja Prabawa tidak memberikan tanggapan apapun. Bahkan wajahnya masih saja nampak gelap. Sementara kawannya hanya diam saja seakan-akan membeku sebagaimana tatapan matanya. Tetapi Gelagah Putih ternyata tidak perlu masuk ke ruang dalam. Ketika ia membuka pintu peringgitan, Rara Wulan pun telah membawa nampan berisi mangkuk minuman dan makanan. Sejenak kemudian maka Rara Wulan pun telah duduk pula di pendapa menemui kakaknya. Karena Agung Sedayu tidak ada, maka Sekar Mirah pun diminta untuk duduk pula menemui tamunya. Aku juga ingin berbicara dengan kakek, berkata Teja Prabawa kemudian. Kilurah berada di barak pasukan khusus, sahut Gelagah Putih. Aku minta kakek dipanggil kemari, berkata Teja Prabawa pula tanpa segan-segan. Gelagah Putih dan Sabung Sari saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, mungkin Kilurah sedang sibuk. Katakan bahwa aku ingin berbicara dengannya, Desak Raden Teja Prabawa. Gelagah, sebaiknya Angger sajalah yang pergi ke barak. Bukankah tidak pantas jika anak muda itu memanggil agar kakeknya datang menemuinya. Sebaiknya Raden sajalah nanti pergi ke barak. Bukankah itu lebih pantas? Tetapi persoalannya penting sekali, sahut Raden Teja Prabawa. Justru karena itu, maka sebaiknya Raden pergi menghadap kakek Raden itu, berkata Kijaya Raga. Tidak. Biar kakek datang kemari. Aku tidak mempunyai waktu untuk mondar-mandir di tanah perdikan ini. Bukankah waktunya sama saja? Bukankah Angger juga harus menunggu Kilurah itu datang seandainya ia dipanggil? Sementara itu jika Raden pergi ke barak, Raden akan dapat langsung bertemu dengan Kilurah, jawab Kijaya Raga. Sebelum Raden Teja Prabawa menjawab, Raraulan telah mendahuluinya, sekarang, katakan apa yang penting itu. Kemudian Kakang Mas pergi ke barak untuk menemui kakek. Itu memang lebih pantas daripada kau memanggil kakek kemari, seakan-akan kau berhak berbuat demikian. Raden Teja Prabawa itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Raraulan dan Kijaya Raga berganti-ganti. Namun katanya kemudian, Baiklah. Jika tidak ada seorang pun yang mau memanggil kakek kemari, aku akan pergi ke barak. Bukan tidak mau Raden, jawab gelagah putih, tetapi seperti yang dikatakan oleh Kijaya Raga dan Raraulan, sebaiknya Raden pergi ke barak sebagaimana seorang cucu menghadap kakeknya. Bukan sebaliknya. Cukup, bentak Raden Teja Prabawa, kau tidak usah menggurui aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Gelagah putih menjadi haran. Menurut penilaiannya sifat Raden Teja Prabawa sudah berubah. Namun tiba-tiba ia menjadi kasar kembali. Bahkan kesombongannya telah kambuh lagi. Belum lagi keheranannya meredah, maka Raden Teja Prabawa itu telah berkata, jika demikian aku akan segera mengatakan kepentinganku datang kemari. Setelah itu aku akan pergi ke barak. Tetapi kami persilahkan Raden untuk minum dahulu, sekar mirah menyela. Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menghirup minuman hangat yang dihidangkan oleh Raraulan. Demikian pula seorang kawannya yang menyertainya. Namun demikian ia meletakkan mangkuknya, maka ia pun berkata, Wulan, aku datang untuk memberitahukan kepadamu, bahwa Raden Antal telah memintamu kembali. Ia sudah menceraikan perempuan, yang telah dinikahinya beberapa waktu yang lalu. Karena itu, aku datang untuk menyampaikan hal ini kepadamu. Apa yang sebenarnya terjadi atas muka Kang Mas bertanya Raraulan. Kenapa dengan aku Raden Teja Prabawa justru bertanya? Bukankah persoalan ini sudah kita anggap selesai? Kau yang menganggap persoalan ini selesai. Tetapi tidak dengan Raden Antal. Ia masih tetap menghendaki kau menjadi istrinya, jawab Raden Teja Prabawa. Mungkin benar, bahwa Raden Antal menganggap persoalan ini belum selesai. Tetapi bagaimana dengan kakak Mas sendiri bertanya Raraulan, apakah aku harus menerima permintaan itu atau tidak? Kau tidak mempunyai pilihan Wulan. Kau harus menerimanya. Ia benar-benar menghendakinya. Apalagi ia sudah menceraikan istrinya yang kau jadikan alasan penolakanmu waktu itu, jawab Raden Teja Prabawa. Raraulan memandang kakaknya dengan kening yang berkerut. Katanya kemudian, aku tidak mengerti sikapmu kakak Mas. Bukankah kau waktu itu ikut menyelamatkan aku dari kekasaran Raden Antal dan orang tuanya? Tetapi waktu itu Raden Antal akan menikahi perempuan lain. Sekarang, keadaannya adalah sebaliknya, ia akan menceraikan perempuan itu, jawab Raden Teja Prabawa. Jadi begitu mudahnya orang menikahi seorang perempuan dan begitu mudahnya pula ia menceraikannya? Apakah kau juga menghargai seorang perempuan sebagai Manara dan Antal? Apakah kau juga begitu saja menerima seandainya besok aku dijadikan istrinya namun sebulan lagi aku diceraikannya begitu saja? Mungkin bagi seorang laki-laki perkawinan berikutnya masih dapat dilakukannya tanpa kesulitan. Tetapi bagi seorang perempuan bertanya Raraulan. Wajah Raden Teja Prabawa menjadi tegang. Sementara Raraulan berkata selanjutnya, aku tidak yakin bahwa ayah dan ibu akan sependapat dengan kau. Raden Teja Prabawa terdiam sejenak. Tetapi wajahnya menjadi semakin tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, aku mendapat perintah dari ayah dan ibu untuk memanggilmu pulang. Raraulan termangu-mangu sejenak. Tetapi katanya kemudian, sikapmu tidak meyakinkan aku, kakang mas. Tetapi ada juga baiknya jika aku menghubungi ayah dan ibu. Wajah Raden Teja Prabawa menjadi semakin tegang. Sementara Raraulan berkata selanjutnya, jika ayah dan ibu benar-benar merubah sikapnya, maka aku pun dapat merubah sikapku. Maksudku, aku dapat melepaskan diri dari ikatan keluarga ku karena aku merasa sudah dewasa. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi kemudian, namun aku tidak mau dikorbankan kepada ketamakan orang yang tidak tahu diri itu. Tidak seorang pun dapat memaksa aku, bahkan tidak ada kekerasan yang berarti bagiku, karena aku akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Wulan, potong Raden Teja Prabawa, kau sadar akan kata-katamu itu. Aku sadar sepenuhnya. Justru aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau sadari akan sikapmu itu? Raraulan justru bertanya lantang. Raden Teja Prabawa memang menjadi ragu-ragu. Wajahnya memang menjadi semakin tegang. Namun nampak betapa sebuah pergolakan terjadi di dadanya. Sementara itu Sekar Mirah pun mencoba untuk menengahi, sudahlah Rara. Masih ada waktu untuk membicarakannya. Persoalannya nampaknya memang sangat penting. Biarlah Kakang Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan ikut campur. Sementara itu Ki Jaya Raga nampak mengangguk-angguk. Ia menghubungkan perubahan sikap Raden Teja Prabawa itu dengan kehadiran Bajang Ngkrek di rumah keluarga Raden Antal. Karena itu maka Ki Jaya Raga itu pun kemudian berkata, jika demikian maka memang seharusnya Raden berbicara dengan Ki Lurah Beranjangan dan Agung Sedayu. Persoalannya tentu tidak sesederhana itu. Bukan sekedar memaksa Angge Raraulan untuk menerima seseorang untuk menjadi suaminya. Tetapi latar belakang dari persoalan itu sendiri harus dicermati. Wajah Raden Teja Prabawa memang menjadi keruh. Kegelisahan hatinya pun mulai muncul di permukaan. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya, Raden Teja Prabawa hanya berdiam diri saja. Nah, berkata Ki Jaya Raga, nampaknya Raden memang letih. Karena itu, setelah minum dan makan makanan sekedarnya, sebaiknya Raden beristirahat di Gandok, sambil menunggu Agung Sedayu kembali dari barat. Namun sebelumnya biarlah seseorang memberitahukan kehadiran Raden di rumah ini. Karena persoalannya memang penting, maka biarlah Ki Lurah datang bersama Agung Sedayu nanti. Kegelisahan yang mencekam memang terbayang di wajah Raden Teja Prabawa. Namun ia masih hlum menjawab. Dalam pada itu, maka gelagah putih pun berkata, jika demikian biarlah aku dan Kakang Sabung Sari pergi ke barat untuk memberitahukan kedatangan Raden di rumah ini. Raden Teja Prabawa itu memandang kawannya sejenak. Baru kemudian ia berkata, bagaimana menurut pendapatmu? Terserah kepada Raden, jawab kawannya. Jika aku menunggu kakek dan Agung Sedayu di sini, apakah kita akan dapat kembali hari ini? Bertanya Raden Teja Prabawa kepada kawannya itu pula. Jadi kapan mereka datang? Kawannya justru bertanya. Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Ki Jaya Raga, kapan Agung Sedayu pulang dari barak pasukan khusus itu? Di sore hari saat matahari berada di atas punggung pegunungan sebelah. Tetapi jika ada persoalan penting yang harus diselesaikan, maka kadang-kadang ia pulang. Menjelang senja atau bahkan lebih lama lagi, jawab Ki Jaya Raga. Dan aku harus menunggu bertanya Raden Teja Prabawa. Sudah tentu. Tetapi jika Agung Sedayu dan Ki Lurah beranjangan mengetahui bahwa Raden ada di sini, mereka tentu akan lebih cepat datang, jawab Ki Jaya Raga. Jika demikian, biarlah aku dan Sabung Sari pergi sekarang, berkata Gelagah Putih. Ki Jaya Raga pun kemudian berpaling kepada Sekar Mirah. Agak ragu ia bertanya, apakah sebaiknya ia pergi sekarang? Sekar Mirah pun ragu-ragu. Bahkan ia bertanya kepada Gelagah Putih, bagaimana sebaiknya menurutmu, Gelagah Putih? Kami akan pergi sekarang jika Mbokayu tidak berkeberatan, jawab Gelagah Putih. Baiklah. Tetapi hati-hati, jangan terlalu lama, pesan Sekar Mirah. Demikianlah sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah berpacu menuju ke barak pasukan khusus. Namun ketika mereka lewat banjar padukuhan, maka Gelagah Putih sempat berpesan kepada para pengawal untuk berhati-hati. Ki Jaya Raga sendiri di rumah, berkata Gelagah Putih. Jika dua atau tiga orang berilmu tinggi datang bersama-sama, ia memang memerlukan bantuan. Tetapi di siang hari nampaknya bajang ungkrek itu tidak bergerak. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu mudah untuk dikenal karena kelainannya itu, sahut Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Orang kerdil itu tentu menyadari bahwa ia sudah dikenal oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Anak yang bermain peliri dan itu tentu telah menceritrakannya kepada keluarganya tentang orang bertubuh kecil dan pendek. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah sampai ke barak pasukan khusus yang dipimpin oleh Agung Sedayu. Karena orang-orang yang bertugas berjaga-jaga telah mengenalnya dengan baik, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah dipersilahkan untuk langsung menemui kilurah Agung Sedayu. Agung Sedayu memang terkejut. Jika keduanya menyusulnya, tentu ada hal yang penting disampaikan kepadanya. Karena itu, maka Agung Sedayu itu pun segera mempersilahkan keduanya duduk dan bertanya, apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa kakang, jawab Gelagah Putih yang menyadari kegelisahan Agung Sedayu. Namun ia pun kemudian menceritakan bahwa Raden Teja Prabawa telah datang ke rumah. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia bertanya, untuk apa? Apakah sekedar menengok keselamatan adiknya atau ada kepentingan lain? Ia ingin berbicara dengan kilurah beranjangan dan kakang Agung Sedayu, jawab Gelagah Putih. Kenapa tidak kau bawa saja anak itu kemari? Bertanya Agung Sedayu pula. Agaknya dalam pembicaraan itu Raraulan juga harus hadir, jawab Gelagah Putih pula, yang dengan ringkas menyampaikan pernyataan yang telah dikatakan oleh Raden Teja Prabawa. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi persoalan itu masih akan berkepanjangan? Tentu ada hubungannya dengan orang kerdil itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Katanya, mungkin sekali. Raden Teja Prabawa tidak akan merubah sikapnya tanpa sebab. Apalagi jika benar orang tua Raraulan juga berubah pendiriannya. Baiklah, berkata Agung Sedayu kemudian, kita akan berbicara dengan Kilurah Beranjangan. Ketika kemudian hal itu disampaikan kepada Kilurah Beranjangan, maka Kilurah itu pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa Teja Prabawa akan bersikap sepasar itu terhadap adiknya. Karena itu, maka ia pun berkata, aku sependapat bahwa tentu ada sebabnya. Jika benar-benar orang kerdil itu pernah berhubungan dengan keluarga Raden Antal, maka mungkin sekali telah terjadi kekerasan terhadap keluarga anakku itu. Bukankah aku pernah mengatakan bahwa ancaman itu masih tetap ada? Apakah ancaman itu menurut Kilurah benar-benar telah dilakukan bertanya Agung Sedayu? Baiklah, aku akan berbicara dengan Teja Prabawa, berkata Kilurah Beranjangan kemudian. Ternyata Agung Sedayu dan Kilurah tidak menunggu saatnya Agung Sedayu pulang seperti hari-hari biasa. Setelah memberikan beberapa pesan kepada beberapa orang pimpinan di barak itu, maka Agung Sedayu pun segera berpacu kembali ke rumahnya bersama Kilurah Beranjangan serta Sabung Sari dan Gelagah Putih. Ketika mereka sampai di rumah, maka Raden Teja Prabawa masih berada di gandok untuk beristirahat. Namun sebenarnya lah Raden Teja Prabawa yang gelisah itu hanya berjalan saja mondar-mandir di dalam bilik gandok. Sehingga demikian mereka mendengar derap kaki kuda, maka Raden Teja Prabawa itu pun segera melangkah keluar diikuti oleh kawannya yang juga menjadi gelisah. Mereka telah datang, desis Raden Teja Prabawa. Siapa bertanya kawannya? Kakek dan Agung Sedayu, jawab Raden Teja Prabawa. Kawannya tidak bertanya lagi. Namun diikutinya Raden Teja Prabawa yang menyongsong kakeknya di halaman. Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan Raden Teja Prabawa, kawannya dan Kilurah Beranjangan untuk naik ke pendapa. Sementara itu Sekar Mirah, Rarawulan dan Kijaya Raga pun telah dipanggil pula untuk menemui dan berbicara dengan Raden Teja Prabawa. Kepada Kilurah Beranjangan, Raden Teja Prabawa mengulangi permintaannya, agar Rarawulan tidak menolak lamaran Raden Antal yang telah berniat untuk menceraikan istrinya. Kilurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Namun sebagai orang yang telah menyimpan pengalaman sebangsat di dalam dirinya maka ia pun segera dapat merabah, apakah yang telah terjadi di Mataram. Karena itu, maka Kilurah Beranjangan pun dengan serta meriah bertanya, siapa yang menggerakkanmu datang kemari dan mengajukan permintaan itu kepada Hulan? Pertanyaan itu memang membingungkan Teja Prabawa. Namun kemudian ia pun menjawab, ayah dan ibu. Namun Kilurah itu menyahut, pantaskah kau berbohong kepada kakakmu? Kau tahu, aku belum lama berselang telah berada di Mataram menemui ayah dan ibumu. Kau tahu apa yang dikatakannya kepadaku? Wajah Raden Teja Prabawa menegang. Dengan bimbang ia menjawab, tidak kek. Jika kau tidak tahu, baiklah aku memberitahukan kepadamu, bahwa ayah dan ibumu masih terasa terancam oleh keluarga Raden Antal. Nah, dalam hubungan inilah tentu kau datang kemari. Kegelisahan yang sangat telah menerpa jantung Raden Teja Prabawa, sehingga untuk beberapa saat ia telah terdiam. Namun nampaknya Kilurah Beranjangan tidak mau kehilangan jejak pembicaraannya, sehingga karena itu, maka Kilurah itu masih berbicara selanjutnya, katakan Nger. Apa yang sebenarnya terjadi di rumahmu sepeninggalku? Tetapi aku yakin, bahwa ayah dan ibumu tidak akan berubah sikap dan pendiriannya terhadap Raden Antal tanpa sebab-sebab yang tidak teratasi yang datang dari luar diri mereka. Raden Teja Prabawa menjadi semakin gelisah. Wajahnya menjadi semakin tegang, sehingga nafasnya pun terasa sesak di dadanya. Namun Kilurah masih mendesaknya, katakan, kenapa kau datang kemari untuk memaksa adikmu melakukan satu hal yang dapat menyakiti badan dan jiwanya? Kenapa kau sampai hati memaksa adikmu satu-satunya menerima lamaran seseorang yang dengan mudah menikahi seorang perempuan dan kemudian dengan mudah pula mencerainya? Kenapa? Pertanyaan itu terasa begitu mendesaknya, menghimpitnya sehingga seakan-akan tidak ada ruang lagi untuk bergerak. Sementara Kilurah masih memburunya dengan pertanyaan-pertanyaan, Teja Prabawa, Bukankah kau tidak sedang mabuk sekarang? Atau kau merasa bahwa di leharmu telah dikalungkan tali yang dapat menjeratmu? Tiba-tiba saja Raden Teja Prabawa menjadi pucat. Dipandanginya kawannya itu sejenak. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya hampir bergumam, sebaiknya kau berterus terang Raden. Raden Teja Prabawa menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian ia pun menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ternyata Raden Teja Prabawa itu telah menangis. Mereka yang hadir di pendapat itu pun tercenung sejenak. Mereka mengerti bahwa telah terjadi sesuatu pada anak muda itu atau keluarganya. Namun raraulanlah yang kemudian berkata, Kakang Mas. Kenapa Kakang Mas menangis seperti perempuan? Bukankah kau seorang laki-laki yang utuh? Sebaiknya kau katakan saja apa yang telah terjadi, sehingga kita bersama-sama akan mencari jalan keluar. Sudahlah nger, desiski lurah beranjangan, kami tahu bahwa kau tentu mengalami tekanan yang sangat berat. Mungkin secara wadak, tetapi mungkin juga jiwamu. Seperti kata-kata adikmu, maka sebaiknya sebut saja persoalannya, sehingga kita berusaha untuk memecahkannya. Seperti kau ketahui, bahwa kau, ayah dan ibumu, tidak sendiri. Kami lakukan. Bahkan di mata rampun kita mempunyai sahabat-sahabat yang akan dapat membantu kita. Mungkin keluarga Raden Antal yang kaya itu akan dapat mengupah orang-orang upahan untuk melakukan kekerasan. Tetapi meskipun kita tidak mempunyai uang untuk mengupah orang, tetapi kita yang berdiri di pihak yang benar mempunyai sahabat-sahabat yang tentu bersedia membantu kita dengan niat yang bersih sehingga hasilnya tentu melebih orang-orang upahan itu, karena bantuan mereka bersandar kepada kesetia kawanan. Raden Teja Prabawa memang berusaha menguasai perasaannya. Sementara kawannya itu pun berkata, Sudahlah Raden. Berterus teranglah. Tidak ada gunanya Raden mempergunakan care yang ingin Raden lakukan itu, karena dengan demikian Raden akan mengorbankan adik Raden sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Tanda tanya Desakra Rawulan. Aku minta maaf kepada muhulan, Desis Raden Teja Prabawa. Tetapi apa yang telah terjadi itu? Tanda tanya Desakra Rawulan. Aku minta maaf kepada muhulan, Desis Raden Teja Prabawa. Tetapi apa yang telah terjadi itu? Tanda tanya Desakra Rawulan. Raden Teja Prabawa memang masih ragu-ragu. Tetapi kemudian pun menjawab, Kami telah mendapat ancaman wulan. Kami siapa? Tanda tanya bertanya Raraulan kau, Ibu, Ayah tanda tanya. Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, Aku dan Raras. Raras, ulang Raraulan. Raden Teja Prabawa mengangguk. Namun Raraulan masih bertanya, Apa hubungannya dengan Raras? Maksudmu Raras anak perempuan Paman Rangga Wibawa? Raden Teja Prabawa mengangguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Bahkan masih saja terasa matanya membasah. Tetapi Kilurah Beran janganlah yang segera tanggap. Katanya, aku mengerti maksud mungger. Bukankah kau sering mengunjungi rumah Kirang Gawi bawa tanda tanya? Raden Teja Prabawa mengangguk. Dengan demikian maka yang lain, Yang ada di pendapat itu pun segera. Tanggap pula. Tentu ada hubungan khusus antara Raden Teja Prabawa Dengan gadis yang bernama Raras itu. Apalagi wulan yang sudah mengenal Raras sejak lama. Dalam pada itu, Kilurah Beran janganpun bertanya, Ancaman apakah yang pernah kalian terima dan dari siapa tanda tanya? Raden Antal telah menemui aku. Ia minta wulan bersedia menjadi istrinya. Jika tidak, maka Raras lah yang akan diambilnya Karena mereka merasa sulit untuk dapat mengambil wulan, Jawab Raden Teja Prabawa. Kau pernah menyampaikan ancaman itu kepada Kirang Gawi bawa bertanya Kilurah Beran janganan. Belum, jawab Raden Teja Prabawa. Raras sendiri tanda tanya desak rara wulan. Juga belum, jawab Raden Teja Prabawa. Tetapi apakah Kirang Gawi bawa sudah mengetahui hubunganmu dengan Raras? Bertanya Kilurah Beran janganan pula. Sudah, jawab Raden Teja Prabawa. Nampaknya Kirang Gawi bawa tidak menaruh keberatan. Tetapi entahlah jika ia tahu, bahwa Raras terancam keselamatannya. Bahkan seluruh keluarganya sebagaimana keluarga kita. Tetapi kenapa kau menjadi begitu cemas? Bukankah ayahmu juga seorang yang berilmu? Kau sendiri telah berguru dan ada beberapa orang yang membantu menjaga rumahmu, berkata Kilurah Beran janganan selanjutnya. Tetapi bukankah kami tidak selalu berada di rumah? Raras juga tidak selalu di rumah. Mungkin ke pasar atau pergi kemana saja menurut keperluannya, jawab Raden Teja Prabawa. Sementara itu kawan Raden Teja Prabawa itu pun berkata, kami memang sudah berusaha untuk melindungi Raras. Tetapi kemampuan kami tidak seimbang dengan besarnya ancaman yang kami terima. Seorang di antara mereka yang mengancam kami telah menunjukkan kelebihannya di hadapan kami. Kilurah mengangguk-angguk. Sementara itu Raden Teja Prabawa berkata, kawanku ini adalah saudara sepupur Raras. Tetapi ia tinggal di rumah Kirang Gawi bawa. Tetapi aku belum pernah melihatnya, desis Rara Wulan, padahal aku beberapa kali datang ke rumah Paman Rangga Wibawa untuk menemui Raras. Aku belum lama berada di rumah Paman Rangga Wibawa, jawab kawan Raden Teja Prabawa itu. Nama kisanak tanda tanya bertanya Agung Sedayu. Wacana, jawab orang itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, persoalannya justru akan berkembang. Kita memang harus semakin berhati-hati. Sementara itu Kijaya Raga pun berkata, apakah memang ada kemungkinan bahwa angger Raras benar-benar diambil oleh orang upahan Raden Antal itu tanda tanya. Memang mungkin, jawab Raden Teja Prabawa. Jika demikian, ayah gadis itu harus segera mengetahuinya. Mungkin ada satu karo untuk menyelamatkan gadis itu, Desiski Jaya Raga. Kenapa Raras tidak kau ajak saja kemari dan berada di sini untuk sementara tanda tanya bertanya Raraulan. Namun yang menjawab adalah wacana, Paman Rangga Wibawa tentu berkeberatan. Bukankah tidak pantas jika seorang gadis meninggalkan rumahnya dibawa oleh seorang anak muda, apapun alasannya. Juga alasan keselamatannya tanda tanya bertanya Agung Sedayu. Ya, alasan apapun, jawab wacana. Adalah di luar dugaan jika Raraulan tiba-tiba berkata, aku juga berada di sini. Ayah dan ibu tidak berkeberatan. Tentang apa yang terjadi di sini, tergantung sekali kepada kesiapan jiwani orang yang bersangkutan. Wacana itu termangu-mangu sejenak. Namun ia sama sekali tidak menjawab lagi. Namun dalam pada itu Kilurah Beranjang Ampuh berkata, Jika demikian, aku tidak dapat berdiam diri menghadapi ancaman Raden Antal terhadap keluarga Raraulan dan keluarga Raras. Aku harus menemui Kirangga Wibawa dan menyampaikan persoalan yang menyangkut hubungan antara Teja Prabawa dengan Raras dan ancaman yang ditujukan kepada Raras. Apapun sikap Kirangga Wibawa dapat kita bicarakan kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat Kilurah. Tetapi Kilurah jangan pergi sendiri ke Mataram. Jika terjadi sesuatu maka persoalannya akan bertambah rumit. Kami berdua dapat pergi bersama Kilurah, berkata wacana. Tetapi kita harus memperhitungkan orang yang ada di belakang keluarga Raden Antal. Bukan orang kebanyakan. Tetapi orang yang berilmu sangat tinggi, Agung Sedayu memperingatkan. Wacana termangu-mangu sejenak. Namun yang kemudian menyahut adalah Teja Prabawa, wacana adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ia akan dapat melindungi kakek di perjalanan. Di luar sadar, semua orang telah berpaling ke arah wacana. Namun sambil menunduk wacana sendiri berkata, tidak. Sama sekali tidak. Aku baru memasuki sebuah perguruan sehingga aku baru mulai dengan ilmu dasar. Sambil mengangguk-angguki Jaya Raga berkata, bagaimanapun juga tetapi Kisanak telah memiliki bekal ilmu. Namun orang yang diupah Raden Antal adalah orang yang sulit dijajagi kemampuannya. Karena itu, maka lebih baik bagi kita untuk tetap berhati-hati. Jadi bagaimana menurut kakek, Desis Raden Teja Prabawa kemudian? Namun katanya pula, ketika kami datang kemari, ternyata juga tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Biarlah kami bertiga saja pergi ke Mataram. Bukankah orang-orang yang berbahaya tidak selalu berada di sepanjang jalan tanda tanya Desis Kilurah Beranjangan? Namun Agung Sedayu ternyata tidak mau melepas mereka hanya bertiga. Jika orang-orang Kimanuhara atau para pengikut bajang engkrek itu mengetahui mereka berada di tempat ini, maka mereka tentu akan dapat berbuat apa saja. Karena itu, maka ia pun berkata, Biarlah aku mempersiapkan empat orang prajurit dari pasukan khusus untuk menemani kalian pergi ke Mataram. Tetapi sudah tentu agar tidak menarik perhatian, mereka tidak usah berpakaian prajurit. Meskipun para prajurit itu juga tidak akan mampu melawan orang-orang berilmu sangat tinggi itu, Namun setidak-tidaknya mereka akan dapat memberikan perlawanan, sementara Kilurah dapat mengambil kebijaksanaan penyelamatan. Kilurah Beranjangan menarik nafas panjang. Katanya, Angger Agung Sedayu terlalu berhati-hati. Tetapi baiklah. Memang lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari. Demikianlah, maka telah diambil keputusan bahwa Kilurah Beranjangan akan pergi ke Mataram. Tetapi tidak hari itu. Esok pagi mereka akan berangkat dari barak pasukan khusus bersama dengan keempat prajurit. Namun dalam pada itu, maka dalam pembicaraan yang khusus Agung Sedayu telah minta agar Kilurah Beranjangan berhubungan dengan anak-anak dari kelompok gajah liwung. Tetapi mereka pun harus sangat berhati-hati. Bajang Ngkrek dan Kimanuhara adalah orang-orang yang bukan saja berilmu tinggi. Sabung sari dan gelagah putih yang ikut dalam pembicaraan ilu tidak berkeberatan. Namun seperti pesan Agung Sedayu, anak-anak gajah liwung memang harus sangat berhati-hati menghadapi orang-orang yang bukan saja berilmu tinggi, tetapi juga sangat licik. Kalau mungkin Kilurah dapat berbicara langsung dengan Ki Ajar Gurwa melalui Ki Wirayuda, berkata gelagah putih. Kilurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Nampaknya persoalannya memang akan menjadi semakin luas. Khususnya yang berhubungan dengan keluarga Wulan dan Raras. Demikianlah maka malam itu Raden Teja Prabawa, Wacana dan bahkan Kilurah Beranjangan bermalam di rumah Agung Sedayu. Sementara malam itu Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih masih juga pergi ke tempat penyeberangan. Namun mereka sama sekali tidak menjumpai orang yang dicarinya. Ketika menjelang tengah malam rakit dari sisi timur menyeberang ke barat, dengan membawa dua penumpang ternyata keduanya adalah suami istri yang harus menengok kakeknya yang sakit keras. Di tengah malam, maka Ki Jaya Raga telah mengajak Gelagah Putih pulang. Tetapi ternyata Gelagah Putih telah minta agar mereka singgah di peliridan. Mungkin ada orang yang mengawasinya setelah peliridan itu diperbaiki. Mereka akan mengira bahwa anak itu sudah mulai turun lagi ke sungai untuk membuka dan menutup peliridan, berkata Gelagah Putih. Ki Jaya Raga tidak berkeberatan. Mereka berdua tidak langsung kembali ke rumah Agung Sedayu, tetapi langsung menuju ke sungai untuk melihat keadaan. Ternyata peliridan itu masih saja terbuka sebagaimana saat peliridan itu diperbaiki. Anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu ternyata mematuhi petunjuk Gelagah Putih agar tidak turun lebih dahulu ke sungai. Bahkan nampaknya anak-anak yang lain pun masih belum ada yang turun pula. Nampaknya kegiatan Bajang Ngkrek dan Kimanuhara lebih banyak dilakukan di Mataram, desis Gelagah Putih. Ya, jawab Ki Jaya Raga, karena itu maka orang tua raras memang harus segera diberitahu. Ki Ranggawi Bawa tentu sama sekali tidak mengira bahwa anaknya akan terlibat dalam kesulitan. Bahkan dengan orang-orang berilmu tinggi. Mudah-mudahan wacana itu dapat benar-benar melindungi, berkata Ki Jaya Raga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu, ia pun telah turun dan berdiri di aliran air di peliridan yang terbuka itu. Tiba-tiba saja telinganya yang tajam mendengar gemerci air yang tersibat. Karena itu, maka ia pun berdesis lemah, ada orang menyeberang. Ki Jaya Raga tidak menjawab. Tetapi ia pun memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Di kejauhan, di sela-sela gelapnya bayangan pepohonan di malam hari, Ki Jaya Raga memang melihat sesuatu yang bergerak. Namun hanya sekilas, karena bayangan yang bergerak itu segera menghilang. Ketika orang itu melihat bahwa yang ada di sini bukan anak yang sering membuka dan menutup peliridan itu, maka agaknya ia mengurungkan niatnya untuk turun ke sungai, desis Ki Jaya Raga perlahan. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, tentu bukan orang kerdil itu sendiri atau Ki Manuhara. Ya, geraknya terlalu sederhana dan kasar. Tetapi karena itu maka orang itu lebih baik menjauh. Apakah orang itu mengenal kita? Tanda tanya bertanya gelagah putih. Mengenal atau tidak? Tetapi ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak, jawab Ki Jaya Raga. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ia masih berdiri di air yang mengalir lewat bagian dalam peliridan yang terbuka itu. Namun ketika Ki Jaya Raga dan gelagah putih telah meyakinkan bahwa orang itu benar-benar telah pergi maka mereka pun meninggalkan tepian sungai itu pula. Seperti malam sebelumnya, mereka tidak membangunkan orang-orang yang sudah tertidur nyenyak. Tetapi keduanya pun berbaring saja di amben bambu diserambi setelah mereka mencuci kaki dan tangan mereka. Pagi-pagi benar gelagah putih dan Ki Jaya Raga telah bangun. Ketika gelagah putih mulai menimba air, anak yang tinggal di rumah itu pun telah bangun pula. Dengan kelenting ia mengambil air untuk dibawa ke dapur, sementara Sekar Mirah dan Raraulan telah berada di dapur pula. Sekar Mirah mulai menyalakan api, sedangkan Raraulan mencuci mangkuk-mangkuk yang masih kotor. Dalam pada itu, Ki Jaya Raga sempat berbicara dengan Agung Sedayu yang sedang menghangatkan tubuhnya. Katanya, para tukang satang tidak melihat bajang lengkret itu beberapa hari terakhir. Mereka melihat bajang itu terakhir justru menyeberang ke timur. Agaknya kegiatan mereka lebih banyak ditujukan kepada sasaran yang ada di Mataram. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, hari ini kilurah beranjangan akan menghubungi keluarga Raras. Semakin cepat semakin baik, berkata Ki Jaya Raga. Namun ia juga menceritakan tentang seseorang yang nampaknya masih saja mengamati peliridan yang sudah diperbaiki itu. Nampaknya mereka memang menunggu anak itu membuka atau menutup peliridan, desis Ki Jaya Raga kemudian. Kita masih belum dapat mengetahui gerakan orang-orang itu, berkata Agung Sedayu, tetapi agaknya mereka bergerak dalam jaringan yang semakin luas, meskipun sasarannya menjadi kabur. Ki Jaya Raga pun kemudian telah meninggalkan Agung Sedayu dan pergi ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Sementara gelagah putih telah mengisi jambangan penuh. Beberapa saat kemudian maka para tamu di rumah itu pun telah terbangun pula, sementara langit menjadi merah. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka kilurah beranjangan, cucunya dan Wacana telah bersiap untuk pergi ke barak bersama Agung Sedayu. Dari barak mereka akan langsung pergi ke Mataram melewati jalur penyeberangan sebelah selatan. Namun Sekar Mirah masih mempersilahkan mereka untuk makan pagi lebih dahulu. Demikianlah maka kilurah beranjangan, cucunya dan Wacana pun kemudian telah siap meninggalkan rumah itu bersama Agung Sedayu. Ki Jaya Raga masih sempat berpesan, agar mereka berhati-hati menghadapi orang-orang yang berilmu tinggi namun licik itu. Orang-orang berilmu tinggi itu lebih sering berada di Mataram, berkata Ki Jaya Raga, Karena itu, kalian harus sangat berhati-hati. Demikian pula anak-anak gajah lium. Mereka harus juga sangat berhati-hati menghadapi keadaan. Aku minta Ki Lurah berhubungan langsung dengan Ki Ajar Gurawa. Meskipun ilmunya mungkin masih belum setingkat dengan Ki Manuhara namun ia memiliki kemampuan yang tinggi. Jika ia bersama dengan kedua muridnya mungkin ia akan dapat setidak-tidaknya mengganggu kebebasan Ki Manuhara, berkata gelagah putih meskipun agak ragu. Namun Sabung Sari pun berkata pula, memang orang terbaik saat ini pada kelompok gajah lium adalah Ki Ajar Gurawa. Mungkin Adi Wacana akan dapat melengkapinya sehingga kekuatan kelompok gajah lium akan menjadi semakin kokoh jika ia berkenan. Ki Lurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berbicara dengan Ki Wirayuda. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian, empat ekor kuda telah berlari meninggalkan padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh menuju ke barak pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Untuk selanjutnya Ki Lurah beranjangan, cucunya. Wacana dan beberapa orang prajurit yang dipersiapkan oleh Agung Sedayu akan langsung menuju ke Mataram. Ternyata tidak ada hambatan di perjalanan Ki Lurah beranjangan dan orang-orang yang bersamanya sampai di Mataram. Ki Lurah beranjangan yang diserta cucunya dan Wacana itu tidak langsung menuju ke rumah Ki Lurah. Tetapi mereka singgah lebih dahulu di rumah orang tua Tejab Prabawa. Namun keempat orang prajurit yang menyertainya itu justru telah minta izin untuk mempergunakan waktu yang sempit itu untuk melihat-lihat kota raja. Kesempatan yang jarang mereka dapat Ki Lurah beranjangan tidak berkeberatan. Namun kemudian Ki Lurah minta agar mereka nanti langsung menuju ke rumah Ki Lurah. Tetapi kami belum mengetahui letak rumah Ki Lurah, berkata orang yang tertua di antara mereka. Ki Lurah pun kemudian telah memberikan ancar-ancar. Katanya kemudian, aku pun akan segera berada di rumah itu. Bukankah kalian telah mengenal jalan-jalan di kota raja dengan baik tanda tanya? Mudah-mudahan kami tidak tersesat, jawab salah seorang dari mereka. Namun kawannya pun berkata, ia memang anak Mataram dan tumbuh bersama pertumbuhan kota ini. Ki Lurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, tetapi berhati-hatilah. Kita sedang mengemban tugas yang masih samar-samar. Baik Ki Lurah, jawab prajurit itu, sebelum matahari merendah di barat, aku sudah akan berada di rumah Ki Lurah. Demikianlah, ketika keempat prajurit itu meninggalkan regol rumah Teja Prabawa untuk melihat-lihat keadaan kota raja, maka Ki Lurah pun telah mengajak Teja Prabawa dan wacana masuk. Ayah biasanya tidak ada di rumah pada saat begini, berkata Teja Prabawa. Tetapi bukankah tidak lama lagi ayahmu pulang tanda tanya bertanya Ki Lurah beranjangan? Ya, biasanya demikian, jawab Teja Prabawa. Namun ternyata hari itu agak berbeda dengan hari. Hari yang lain. Ketika mereka menuntun kuda mereka. Di halaman, ternyata ayah Teja Prabawa itu ada di rumahnya. Bahkan Ki Tumenggung itulah yang pertama-tama melihat kehadiran Ki Lurah beranjangan, Teja Prabawa dan wacana. Demikian mereka menambatkan kudanya, maka Ki Tumenggung itulah pun segera memanggil ibu Teja Prabawa. Katanya, inilah anak itu. Ia datang bersama ayah. Ibunya pun segera menghambur keluar. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, kau membuat kami cemas Teja. Apakah kau menyusul kakekmu ke tanah perdikan tanda tanya? Yang menjawab adalah Ki Lurah beranjangan, ya, Teja Prabawa telah pergi ke tanah perdikan. Ki Tumenggung kemudian telah mempersilahkan Ki Lurah dan seorang anak muda yang belum dikenalnya itu untuk naik ke pendapa. Ketika Teja Prabawa melangkah ke pintu peringgitan, ayahnya itu pun berkata, kau juga duduk di sini Teja. Aku ingin tahu, kenapa kau tiba-tiba saja pergi ke tanah perdikan tanpa memberitahu lebih dahulu. Teja Prabawa itu hanya menunduk, sementara Ki Lurah bertanya, jadi ia pergi tanpa sepengetahuanmu. Tanda tanya. Ki itu menggumpur baru meksa mengerutkan dahinya. Dengan nada dalam ia menjawab, Teja Prabawa tidak pernah mengatakannya, bahwa ia akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Kau dengar itu Teja Prabawa, desiski lurah beranjangan, ternyata kau tidak minta izin lebih dahulu dari ayahmu, apalagi mendapat pesan dari ayah dan ibumu. Wajah Ki Tumenggung dan itu menggumpur baru meksa nampak berkerut. Dengan ragu Ki Tumenggung bertanya, pesan apa yang dibawanya ke tanah perdikan tanda tanya. Ayah, tiba-tiba Raden Teja Prabawa menyela, aku telah menjadi sangat kegelisah, sehingga aku telah mengambil langkah sendiri yang barangkali mendahului kehendak ayah. Apa yang sudah kau katakan kepada kakekmu tanda tanya bertanya Ki Tumenggung purbaru meksa. Raden Teja Prabawa menjadi ragu-ragu. Namun Ki Lurah yang justru iba melihat cucunya kebingungan berkata, jika demikian, maka biarlah aku yang menceritrakannya, apa yang telah terjadi dengan anakmu dan apa yang telah dilakukannya dalam kebingungannya. Agaknya ia memang tidak dapat berbuat lain pada waktu itu karena nalarnya yang menjadi pepat. Ki Tumenggung dan istrinya menjadi semakin bersungguh-sungguh mendengarkan keterangan Ki Lurah. Sementara itu Ki Lurah pun telah menyampaikan persoalan-persoalan yang menyangkut keluarga Ki Tumenggung dan hubungannya dengan ancaman atas raras, seorang gadis anak Ki Rangga Wibawa. Kemudian Ki Lurah beranjangan itu pun berkata, anak muda ini adalah wacana, kemenakan Ki Rangga Wibawa yang belum lama tinggal di rumah Ki Rangga itu. Berita yang dibawa oleh Ki Lurah beranjangan itu ternyata telah membuat hati Ki Tumenggung menjadi semakin gelisah, dipandanginya wajah anaknya itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata, apa boleh buat? Tidak ada jalan lain kecuali mempertahankan diri dari kekasaran keluarga Raden Antal. Nampaknya Ki Tumenggung Wareda itu masih belum mampu mengurai persoalan ini dengan hati yang bening. Sebagai seorang yang usianya sudah menjadi semakin tua, serta kedudukannya yang semakin tinggi, seharusnya hatinya pun menjadi semakin mengendap. Namun yang terjadi ternyata lain sekali. Raden Teja Prabawa menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ayahnya tidak menjadi marah kepadanya, namun demikian, ibunya pun berkata, Tetapi sebaiknya kau tidak mengambil langkah sendiri seperti itu Teja Prabawa. Kau tidak dapat mengorbankan adikmu begitu saja. Persoalannya harus dilihat secara menyeluruh. Teja Prabawa sudah minta maaf kepada adiknya, sahut kelurah beranjangan. Untunglah, bahwa sesuatunya masih belum terlanjur, berkata Ki Tumenggung kemudian. Namun katanya pula, tetapi dengan demikian, maka kau menjadi semakin yakin, bahwa niat Raden Antal bukanlah niat yang baik. Karena itu, maka kita pun harus berusaha untuk bertahan. Tetapi persoalannya akan menyangkut Ki Ranggawi Bawa, berkata kelurah beranjangan. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Wacana, bagaimana sikap Ki Ranggawi Bawa, menurut Angger Wacana tanda tanya. Paman belum mengetahui persoalan ini, jawab Wacana, namun nampaknya hubungan antara Teja Prabawa dan Rara sudah diketahuinya. Bahkan agaknya Paman tidak berkeberatan. Ki Tumenggung purbaru meksa itu pun termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Lurah Beranjangan berkata, kita harus menghubungi Ki Ranggawi Bawa. Jadi, apakah kita menemui Ki Rangga sekarang? Tanda tanya bertanya Ki Lurah Beranjangan. Baiklah. Kita akan berbicara dengan Ki Rangga. Jawab Ki Tumenggung purbaru meksa. Tetapi Nyitu Menggung telah minta agar Ki Lurah dan Wacana minum lebih dahulu. Ayah dan Angger Wacana tentu haos, berkata Nyitu Menggung. Demikianlah, sejenak kemudian, Ki Lurah Beranjangan dan Ki Tumenggung purbaru meksa telah pergi ke rumah Ki Rangga Wibawa. Mereka menganggap persoalannya memang persoalan yang harus ditanganinya dengan bersungguh-sungguh. Ketika mereka sampai di rumah Ki Rangga, ternyata Ki Rangga baru saja pulang dari tugasnya. Dengan ramah diterimanya tamunya di pendapa rumahnya. Namun ketika Ki Rangga memberitahukan kedatangan tamu-tamunya kepada istrinya, Nyai Rangga sempat terkejut dan bertanya, apakah keperluan mereka? Apakah ada hubungannya dengan Raras? Atau ada persoalan lain tanda tanya? Jika mereka akan membicarakan Raras, tentu mereka datang dengan pemberitahuan lebih dahulu. Tentu juga tidak pada saat seperti ini, jawab suaminya. Apakah Ki Tumenggung tidak setuju hubungan anaknya dengan Raras? Tanda tanya tiba-tiba saja istrinya bertanya. Entahlah, jawab Ki Rangga, sediakan saja minuman. Mereka nanti akan mengatakan juga, untuk apa mereka datang. Nyai Rangga tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun segera pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan bagi kedua orang tamunya, sementara Ki Rangga segera menemui tamunya di pendapa. Dengan jantung yang berdebam Ki Rangga menanyakan keselamatan keluarga Ki Tumenggung dan Ki Lurah Beranjangan yang kedatangannya agak mengejutkan itu. Kami semua dalam keadaan baik Ki Rangga, jawab Ki Lurah Beranjangan. Lalu katanya pula, kami mohon maaf, bahwa kami telah mengejutkan Ki Rangga karena kedatangan kami yang tiba-tiba ini. Apakah ada sesuatu yang penting Ki Lurah, atau Ki Lurah dan Ki Tumenggung sekedar melihat keadaan kami sekeluarga? Tanda tanya bertanya Ki Rangga agak ragu. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Diluar sadarnya ia berpaling kepada Ki Tumenggung purbaru meksa. Namun Ki Tumenggung pun berdesis silahkan ayah. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam Ki Lurah pun berkata, Ki Rangga, aku minta maaf, bahwa aku datang dengan membawa persoalan yang barangkali tidak begitu menyenangkan bagi Ki Rangga dan keluarga Ki Rangga. Wajah Ki Rangga memang menjadi tegang. Sejenak ia memandang Ki Tumenggung purbaru meksa. Bahkan, kemudian dengan penuh kebimbangan ia bertanya, persoalan tentang apa Ki Lurah. Ki Lurah Beranjangan memang menjadi agak ragu. Namun ia harus mengatakannya justru karena keluarga Ki Tumenggung purbaru meksa merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan raras. Ki Rangga, kami datang untuk berbicara secara terbuka dengan keluarga Ki Rangga. Aku tidak tahu apakah Ki Rangga pernah mendengar atau belum, berkata Ki Lurah kemudian. Ki Rangga Wibawa menjadi semakin gelisah. Karena itu ia pun mendesak, apakah sebenarnya yang telah terjadi tanda tanya. Ki Lurah Beranjangan pun kemudian telah menguraikan persoalan yang dibawanya dengan singkat. Namun berurutan dengan jelas, sehingga Ki Rangga Wibawa itu pun mendapat kegambaran yang utuh tentang persoalan yang menyangkut anak gadisnya, raras. Dalam pada itu, maka Ki Lurah itu pun berkata, barangkali keluarga Teja Prabawa perlu minta maaf kepada Ki Rangga, bahwa selama ini kami belum pernah datang untuk membicarakan hubungan antara Teja Prabawa dengan raras. Namun tiba-tiba saja kami telah datang dengan membawa persoalan yang mungkin dapat menyulitkan Ki Rangga Wibawa. Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku justru mengucapkan terima kasih Ki Lurah. Persoalan yang menyangkut hubungan antara Angger Teja Prabawa dengan raras sebenarnya memang sudah kami amati. Kami melihat hubungan antara keduanya telah mengarah kepada hubungan yang khusus. Namun kami masih menunggu kebenaran dugaan kami. Apakah benar keduanya telah mengikat diri dalam pertalian, batin yang lebih erat dari sekedar dua orang sahabat? Selebihnya, sebenarnya lah kami memang menunggu sikap Ki Tumenggung Purbaru Meksa sebagai orang tua Angger Teja Prabawa. Namun kami sama sekali tidak mengetahui bahwa telah timbul ancaman dari keluarga Ki Tumenggung Wleda Selap Putih atas anak gadisku. Raras Sebenarnya persoalannya tidak berpusar pada raras. Yang menjadi sasaran utamanya adalah Raraulan, adik Teja Prabawa. Tetapi karena keluarga Raden Antal itu tidak mampu mengambil Raraulan dengan paksa, maka ia mencoba untuk memeras Teja Prabawa agar ia mau memaksa adiknya untuk bersedia memenuhi keinginan Raden Antal, anak itu menggung Wleda Selap Putih itu. Ki Rangga Wibawa mengangguk-angguk kecil. Namun nampak di wajahnya kegelisahan yang mencengkam. Dengan ragu-ragu Ki Rangga berkata, tetapi bukankah kita dapat mempertahankan diri, sebagaimana Angger Wulan yang tidak dapat diambil oleh keluarga Ki Tumenggung Wleda, maka Raras pun akan dapat dilindungi. Kemenanganku telah berada di rumah ini pula sekarang. Angger Wacana, desis Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Ya Ki Tumenggung. Apakah Ki Tumenggung telah mengenal anak itu? Tanda tanya justru Ki Rangga bertanya. Ia berada di rumahku sekarang, jawab Ki Tumenggung. Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya pula, ia memang minta izin untuk pergi bersama Angger Teja Prabawa. Mereka telah pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menemui Raraulan dan Ki Lurah Beranjangan, sahut Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Lalu katanya pula, Teja Prabawa mencoba untuk memujuk adiknya agar bersedia menuruti keinginan Raden Antal. Jangan, sahut Ki Rangga Wibawa, seharusnya Angger Rara Rulan menolaknya. Tetapi yang dicemaskan oleh Teja Prabawa adalah Angger Raras, berkata Ki Tumenggung kemudian. Ki Tumenggung, berkata Ki Rangga, bukankah kita juga seorang prajurit? Meskipun tugas kita sekarang tidak lagi memimpin sepasukan prajurit yang turun ke medan perang secara langsung, namun kita masih tetap seorang prajurit. Karena itu, maka kita akan mempertahankan diri sejauh dapat kita lakukan. Tetapi Ki Lurah pun yang menjawab, Ki Rangga Wibawa. Kami ingin memberikan sedikit keterangan tentang orang-orang yang telah diupah oleh Ki Tumenggung Selaputih. Seorang di antaranya adalah orang kerdil yang dikenal oleh salah seorang yang berilmu yang berada di tanah perdikan menoreh dengan nama Bajang Nkrek. Ki Rangga Wibawa mengerutkan dahinya. Sambil menggeleng ia berdesis, aku belum pernah mendengar nama itu. Kami juga belum pernah berhadapan dengan orang kerdil-kerdil itu, masih ada lagi orang yang berilmu tinggi. Namanya Ki Manuhara. Terhadap orang ini, orang-orang yang berilmu tinggi di tanah perdikan menoreh pernah mengenalnya dan bahkan pernah bertempur melawannya. Ki Manuhara memang jarang ada duanya. Karena itu, maka mereka berdua ditambah dengan para pengikutnya merupakan orang-orang yang sangat berbahaya. Ki Rangga Wibawa termangu-mangu sejenak. Namun dengan ragu-ragu ia pun bertanya, bagaimana dengan anggera rawulan, sehingga orang-orang itu merasa tidak mampu mengembilnya. Anakku berada di tanah perdikan menoreh Ki Rangga, jawab Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Bahkan kemudian ia menawarkannya, bagaimana jika anggera ras untuk sementara ditempatkan juga di tanah perdikan menoreh tandatanya. Ki Rangga Wibawa termangu-mangu sejenak. Katanya, anakku seorang gadis Kitu Menggung. Agaknya ibunya akan sulit untuk melepaskannya tinggal di tempat orang lain. Demi keselamatannya Ki Rangga, berkata Ki Lurah beranjangan pula, bukankah di sana ada rara wulan. Tetapi kakek rara wulan ada di tanah perdikan itu pula. Bukankah Ki Lurah masih berada di barak pasukan khusus itu tanda tanya bertanya Ki Rangga. Ya Ki Rangga, jawab Ki Lurah. Lalu katanya pula, tetapi Ki Rangga dapat menitipkan raras kepadaku. Tetapi nampaknya Ki Rangga masih saja bimbang. Katanya kemudian, biarlah aku berbicara dengan ibu raras. Raras sendiri sekarang ada di mana Ki Rangga, bertanya Ki Lurah beranjangan. Ia berada di rumah pamannya. Adi Rangga Wiramijaya. Sudah agak lama ia tidak menengok paman dan bibinya yang sudah dianggapnya seperti orang tua sendiri, karena Adi Rangga Wiramijaya sendiri tidak mempunyai anak. Baru besok raras akan pulang. Wacana besok akan aku minta untuk menjemputnya. Kening Ki Lurah beranjangan nampak berkerut. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Ki Tumung yang nampak termangu-mangu. Tetapi Ki Lurah itu tidak berkata sesuatu. Sementara itu, Nyai Rangga telah keluar dari pintu peringgitan sambil membawa hidangan bagi tamu-tamunya. Namun setelah meletakkan hidangan, Ki Rangga berkata, Duduklah nyi. Nyai Rangga tertegun sejenak. Namun ia pun kemudian duduk pula bersama dengan suaminya. Dengan singkat suaminya menceritakan kepentingan Ki Tumung. Baru Meksa dan Ki Lurah beranjangan datang mengunjungi mereka. Dengan sangat berhati-hati Ki Rangga juga menceritakan ancaman yang ditujukan kepada anak gadisnya dari keluarga Ki Tumung Wleda Selah Putih. Meskipun sebenarnya sasaran utamanya adalah rara hulan, namun ternyata anaknya telah diancamnya pula. Wajah Nyirangga menegang. Sebagaimana seorang ibu, maka meskipun Ki Rangga sudah berusaha untuk berhati-hati, namun Nyirangga telah menjadi ketakutan. Lalu bagaimana dengan anak kita tanda tanya bertanya Nyirangga? Itulah yang sedang kita pikirkan Nyirangga, sahut suaminya. Tetapi bukankah Raras tidak bersalah tanda tanya bertanya Nyirangga pula? Tidak ada yang bersalah dalam hal ini Nyirangga, jawab Ki Rangga. Lalu katanya pula, bagiku yang bersalah adalah Ki Tumung Wleda yang terlalu memanjakan anaknya itu. Seharusnya ia justru mencegah tingkah laku anaknya, bukan bahkan membantunya. Agaknya Ki Tumung Wleda mengagungkan kekayaannya sehingga ia merasa bahwa kekayaannya adalah segala galanya. Ia dapat memenuhi segala kehendaknya dengan landasan kekayaan itu. Tetapi apa yang dapat kita lakukan? Bukankah hubungannya dengan Angger Teja Prabawalah yang membuatnya mendapat ancaman itu? Seandainya tidak ada hubungan itu, maka Raras tentu tidak akan diancam untuk diambil sebagai ganti Angger Rawulan. Tetapi bukankah hubungan itu sendiri bukan merupakan satu kesalahan? Jika Raden Antal tidak bermanja-manja, maka ancaman itu tentu tidak akan pernah ada, jawab Ki Rangga. Tetapi bagaimana sekarang dengan Raras tanda tanya bertanya Nyirangga, apalagi ia tidak berada di rumah sekarang? Ki Rangga mengerutkan dahinya. Sementara itu Ki Tumung menggung berkata, Ki Rangga. Apakah tidak sebaiknya Raras dijemput pulang atau Ki Rangga Wiramijaya diberitahu akan ancaman itu, sehingga ia tidak membiarkan Raras berada di luar rumah tanpa pengawasan sama sekali? Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan menjemput Raras. Meskipun sebenarnya masih ada waktu. Bukankah Raden Antal masih menunggu jawaban anggar Teja Prabawa yang memujuk adiknya itu tanda tanya? Mungkin. Tetapi dapat terjadi untuk semakin menekan Teja Prabawa, Raden Antal telah mengambil langkah lebih dahulu. Apalagi ternyata Raden Antal adalah seorang anak muda yang menyukai gadis-gadis cantik. Wajah Ki Rangga menjadi semakin tegang. Bahkan Nyirangga pun dengan cemas berkata, Tolong Ki Rangga, jemput anakmu. Sekarang juga. Sebelum terlambat. Ki Itu Menggung Purbaru Meksa memang menyesal, bahwa ia membuat Nyirangga sangat ketakutan. Karena itu, maka Ki Itu Menggung itu pun berkata, Jika Ki Rangga tidak berkeberatan, biarlah aku menemanimu menjemput anggar Raras. Ki Rangga termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Lurah berkata, biarlah ia menemani Ki Rangga. Aku akan minta diri lebih dahulu. Di rumahku sedang ada empat orang tamu. Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Sudahlah Ki Itu Menggung, biarlah aku pergi sendiri. Yang penting bagiku sebenarnya bukan sekedar menemani Ki Rangga. Tetapi aku juga ingin melihat keadaan anggar Raras. Agaknya memang tidak akan terjadi sesuatu karena selain Teja Prabawa belum memberikan jawaban, waktunya pun tidak menguntungkan bagi siapapun untuk mengambil Raras di siang hari seperti ini. Meskipun demikian, aku ingin ikut ke rumah Ki Rangga Wiramijaya untuk melihat Raras, Sahut Ki Itu Menggung. Bukankah tidak ada keberatannya? Tanda tanya selah istrinya. Baiklah, berkata Ki Rangga Wiramijaya, kita pergi ke rumah Adi Rangga Wiramijaya. Demikianlah maka Ki Itu Menggung Purbaru Meksa itu pun telah pergi bersama Ki Rangga Wiramijaya, sementara Ki Lurah beranjangan kembali ke rumahnya sendiri, karena ia telah berjanji untuk menerima keempat orang prajurit yang menyertainya di rumahnya. Ketika Ki Lurah kemudian sampai ke rumahnya, ternyata keempat orang prajurit itu memang sudah berada di rumahnya. Mereka telah duduk di pendapas sambil menghadapi minuman hangat, sementara kuda mereka tertambat di halaman. Maaf, berkata Ki Lurah beranjangan, aku datang kemudian. Aku kira kalian sampai petang melihat-lihat kota raja. Tidak ada yang aneh yang dapat dilihat Ki Lurah, jawab salah seorang di antara para prajurit itu, tetapi kelambatan Ki Lurah tidak mengganggu. Sebelum Ki Lurah datang, kami sudah mendapat hidangan minuman hangat. Hanya air yang di dalamnya dicelupkan daun ser. Tetapi justru segar sekali Ki Lurah, jawab prajurit-prajurit itu hampir berbareng. Ki Lurah pun kemudian telah pergi ke belakang. Ia minta pembantu yang menunggu rumahnya itu menyiapkan makan bagi tamu-tamunya dari tanah perdikan menoreh itu. Sementara itu Ki Tu menggumpur Baru Meksa dan Ki Rangga Wibawa dengan tergesa gesa telah pergi ke rumah Ki Rangga Wiramijaya. Mereka ingin segera tahu, apakah Raras tidak mengalami gangguan selama ia berada di rumah Ki Rangga Wiramijaya. Apalagi di pagi hari, saat Ki Rangga melakukan tugasnya di istana. Rumah Ki Rangga Wiramijaya memang agak jauh dari rumah Ki Rangga Wibawa. Rumah Ki Rangga Wiramijaya terletak agak di pinggir kota, dekat dinding kota Mataram. Hati keduanya memang agak tenang ketika mereka melihat dari pintu regol halaman, bahwa halaman rumah itu nampak sepi. Bahkan rasa-rasanya terlalu sepi. Mereka mengira jika terjadi sesuatu, maka halaman rumah itu tentu akan menjadi ramai, sibuk atau pertanda-pertanda lain yang menggelisahkan. Kedua orang itu pun kemudian telah menuntun kuda mereka memasuki halaman rumah Ki Rangga Wiramijaya. Semakin dalam mereka berada di halaman itu, rasa-rasanya jantung mereka berdebar semakin cepat. Mereka mendengar suara tangis seseorang dari ruang dalam rumah itu. Itu suara Raras, desis Ki Rangga Wibawa yang segera mengenal suara anaknya tetapi kenapa ia menangis tanda-tanya. Kegelisahan Ki Rangga telah tumbuh lagi. Tetapi bukan mencemaskan Raras, karena Raras jelas masih ada di rumah itu. Ki Rangga Wibawa tersentak ketika ia mendengar suara Raras memanggil, Paman, Paman. Marilah kita menggung, desis Ki Rangga. Ki Rangga itu pun langsung melangkah naik melintasi pendapa menuju ke pintu peringgitan. Dengan tergesa-gesa ia mengetuk pintu peringgitan itu. Suara tangis di dalam justru terhenti. Yang kemudian terdengar adalah suara perempuan yang lain, siapa tanda-tanya. Aku, jawab Ki Rangga Wibawa yang mengenali suara ipar perempuannya Rangga Wibawa. Yang terdengar kemudian adalah langkah cepat menuju ke pintu rumah itu. Demikian pintu terbuka, maka seorang gadis telah muncul dan langsung memeluk Ki Rangga Wibawa. Ayah, terdengar suara Raras di sela-sela isaknya. Apa yang telah terjadi? Tanda-tanya bertanya Ki Rangga Wibawa. Paman terluka, ayah, jawab Raras. Kenapa tanda-tanya bertanya Ki Rangga Wibawa? Tanpa menunggu jawab ia pun langsung membimbing Raras. Masuk ke dalam, sehingga ia lupa mempersilahkan Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Namun Ki Tumenggung yang tanggap akan keadaan itu, telah mengikuti Ki Rangga masuk kentang dalam. Ki Rangga Wibawa pun segera mendekati adiknya yang terbaring di ambendi ruang dalam. Istrinya menungguinya sambil mengusap air matanya. Kau kenapa tanda-tanya bertanya Ki Rangga Wibawa? Ki Rangga Wibawa yang melihat kakaknya datang menjenguknya mencoba untuk tersenyum. Katanya, aku tidak apa-apa kakang. Kau tidak usah menutupi keadaanmu. Aku datang bersama Ki Tumenggung Purbaru Meksa, berkata Ki Rangga Wibawa. Ki Tumenggung Purbaru Meksa tanda-tanya bertanya Ki Rangga Wiramijaya dengan heran. Ya Ki Rangga, sahut Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Aku mohon maaf Ki Tumenggung bahwa aku tidak dapat menerima kedatangan Ki Tumenggung sebagaimana seharusnya, berkata Ki Rangga Wiramijaya dengan sekali-sekali masih menyeringai menahan sakit di dadanya. Sudahlah Ki Rangga, jawab Ki Tumenggung, berbaring sajalah. Mungkin kau memang perlu beristirahat. Tetapi kenapakah sebenarnya tanda-tanya bertanya Ki Rangga Wibawa? Ki Rangga Wiramijaya termangu-mangu sejenak. Nafasnya memang nampak agak sesak. Nyai Rangga lah yang kemudian menjawab. Seseorang telah datang ke rumah ini Kakang. Dengan kasar ia mengancam akan mengambil raras. Sudah tentu Kakang Rangga Wiramijaya tidak mengizinkannya, sehingga terjadi perselisihan dan kemudian keduanya bertempur. Tetapi orang itu ilmunya sangat tinggi Kakang, desis Ki Rangga Wiramijaya, dengan mudah orang itu membuat aku tidak berdaya. Sentuhan tangannya pada dadaku membuat aku seakan-akan tidak dapat bernafas. Apakah orang itu bertubuh kecil dan pendek? Tanda-tanya tiba-tiba saja Ki Tumenggung purbaru Meksa bertanya. Dari mana Ki Tumenggung tahu? Tanda-tanya bertanya Ki Rangga Wiramijaya dengan heran. Nanti akan aku ceritakan. Jawab Ki Tumenggung. Tetapi bukankah Angger Raras selama? Tanda-tanya. Ya, aku juga tidak tahu, apa yang sebenarnya dikehendaki. Demikian aku terjatuh dan sulit untuk membawa raras. Tetapi orang itu masih mengancam, bahwa pada suatu saat ia akan mengambil raras, sahut Ki Rangga Wiramijaya. Hampir di luar sadarnya ia berusaha untuk bangkit. Namun ia pun terbaring lagi sambil berdesah menahan sakit di dadanya. Sudahlah, jangan bangkit, minta Ki Rangga Wibawa. Ki Rangga pun berbaring lagi. Sementara Ki Rangga Wibawa berdesis, ternyata mereka sudah mulai. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanda-tanya bertanya Nyi Rangga Wiramijaya. Ki Rangga Wibawa pun kemudian berkata, biarlah kita duduk. Demikianlah, maka Nyi Rangga pun telah mempersilahkan tamunya duduk di ruang dalam, sehingga sambil berbaring Ki Rangga Wiramijaya dapat ikut menemui mereka. Dengan singkat Kitu Menggung Purbaru Meksap pun telah menceritakan persoalan yang menyangkut raras dan hubungannya dengan Teja Prabawa. Ki Rangga Wiramijaya yang berbaring itu menarik nafas dalam-dalam, sementara raras bergeser mendekati ayahnya sambil berdesis, Ayah, aku takut. Nampaknya apa yang dilakukan oleh orang kerdil ini sekedar pernyataan bahwa ia akan dapat melakukan apa yang dikatakannya itu jika ia mau, desis Ki Rangga Wiramijaya sambil berbaring. Ya, sahut Ki Tumenggung, orang kerdil itu tahu pasti, bahwa Teja Prabawa akan mendengar peristiwa yang baru saja terjadi, sehingga ia akan menjadi semakin bersungguh-sungguh mendesak adiknya agar bersedia menerima lamaran Raden Antal. Ki Rangga Wibawak pun mengangguk-angguk. Katanya pula, ia pun bermaksud agar aku dan Adi Wiramijaya pun ikut mendesak Ki Tumenggung agar lamaran Raden Antal itu dapat diterima. Apakah Ki Rangga benar akan berbuat demikian? Tanda tanya bertanya Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Tentu tidak Ki Tumenggung, jawab Ki Rangga Wibawa, aku sudah mengetahui latar belakang kehidupan Raden Antal. Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari ia mampu menyembunyikan cacatnya itu, namun aku percaya akan keterangan Ki Tumenggung. Yang perlu dibicarakan kemudian adalah pengamanan Anggerara selanjutnya, jawab Ki Rangga Wibawa, tetapi aku justru masih mempunyai kesempatan berpikir. Setidak-tidaknya nanti malam. Ki Rangga, berkata Ki Tumenggung, aku minta Ki Rangga jangan segan-segan untuk membicarakannya dengan keluarga kami. Kami sekeluarga merasa ikut bertanggung jawab, justru karena persoalan yang menyangkut raras adalah karena hubungannya dengan anakku. Teja Prabawa, baik Ki Tumenggung, jawab Ki Rangga Wibawa, aku mengucapkan terima kasih atas tanggung jawab Ki Tumenggung dalam persoalan raras. Aku merasa bahwa aku tidak sendiri. Lalu, bagaimana dengan Anggerara sekarang? Apakah Ki Rangga akan membawanya pulang? Tanda tanya. Ya, aku akan membawanya pulang. Namun sementara itu, aku harus mencari seorang tabib yang akan mengobati Adi Rangga Wiramijaya. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, silahkan Ki Rangga. Sementara itu biayarlah aku menunggu di sini. Nanti kita akan kembali bersama-sama sambil membawa Anggerara Ras. Ki Tumenggung tidak usah terlalu terikat dengan persoalan raras. Jika Ki Tumenggung mempunyai keperluan lain, aku persilahkan Ki Tumenggung mendahului. Aku hanya mohon agar Wacana dapat segera datang kemari. Ia akan dapat menemani aku membawa raras pulang setelah Adi Rangga Wiramijaya diobati. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Jika demikian aku minta diri. Biarlah Angger Wacana datang kemari untuk ikut menjaga Anggerara Ras. Demikianlah, maka Ki Tumenggung Purbaru Meksa telah mohon diri kepada Ki Rangga Wiramijaya suami istri. Kemudian ia pun telah meninggalkan rumah itu diantar oleh Ki Rangga Wibawa sampai kergol halaman. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung itu pun telah melarikan kudanya cepat-cepat. Ia langsung pulang ke rumahnya agar Wacana tidak terlanjur meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ternyata Wacana masih berada di rumahnya meskipun agaknya ia sudah bersiap-siap untuk pulang. Dengan singkat Ki Tumenggung memberitahukan kepada Wacana tentang keadaan raras yang sedang berada di rumah pamannya, Ki Rangga Wiramijaya. Bagaimana keadaan raras sekarang ayah tanda tanya Teja Prabawalah yang bertanya dengan cemas. Raras tidak apa-apa, meskipun ia berada di bawah ancaman. Ki Rangga Wiramijaya lah yang justru terluka. Namun nampaknya lukanya tidak terlalu parah, jawab Ki Tumenggung. Lalu kalahnya pula, agaknya orang kerdil itu hanya ingin menunjukkan kelebihannya dan menekan agar keinginan Raden Antal dapat segera terpengaruhi. Jadi ayah setuju jika Wulan bersedia memenuhi kemauan Raden Antal tanda tanya bertanya Teja Prabawalah. Siapa yang berkata begitu tanda tanya bertanya ayahnya? Jadi bagaimana maksud ayah sebenarnya tanda tanya bertanya Teja Prabawalah yang gelisah? Kita harus melawan kemauan iblis itu, apapun yang terjadi, jawab ayahnya. Tetapi bagaimana dengan raras tanda tanya suara Teja Prabawalah menjadi bergetar oleh gejolak perasaannya? Dengar Teja Prabawalah, Kiranggawi Bawah, ayah raras itu pun bersikap keras. Ia tidak akan menyerah begitu saja terhadap ancaman keluarga Raden Antal. Bagaimanapun juga di Mataram ini ada tatanan, Kiranggawi Bawah tentu dapat berhubungan dengan para senapati yang akan mampu memberikan perlindungan kepada keluarganya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat membuktikan bahwa dalam hal ini keluarga Raden Antal itu terlibat. Orang yang diminta melakukan tindak kekerasan itu tentu tidak akan dengan mudah dihubungkan dengan Kitu Menggung Weda seandainya ia dapat ditangkap. Apalagi orang itu orang yang berilmu tinggi yang licin seperti belut, sehingga tentu sulit untuk menangkapnya, bahkan sulit untuk menghalangi niatnya mengambil raras. Sudahlah. Seharusnya kau lebih bersikap jantan. Kau harus menyadari bahwa kau adalah seorang laki-laki, jawab ayahnya. Tetapi apakah tidak sebaiknya kita mempergunakan penalaran daripada sekedar bersikap jantan? Tanda tanya bertanya Teja Prabawa. Bertanyalah kepada Angger Wacana, seandainya ia mengalami, minta ayahnya. Teja Prabawa memang berpaling ke arah Wacana. Tetapi tidak bertanya sesuatu. Namun Wacana lah yang justru berkata, tenanglah. Sekali lagi aku minta, kau tidak usah mengorbankan adikmu. Raden Teja Prabawa memang tidak menjawab lagi. Tetapi ia sama sekali tidak dapat tenang mengalami perlakuan seperti itu. Sementara itu, Wacana pun segera minta diri untuk pergi ke rumah Kiranggawiramijaya untuk menjemput raras. Juga untuk melihat keadaan Kiranggawiramijaya itu. Hati-hatilah Angger, pesan Kitu Menggung. Ya Kitu Menggung. Mudah-mudahan kita akan segera dapat mengatasinya, jawab Wacana. Sejenak kemudian, maka Wacana pun telah melarikan kudanya langsung menuju ke rumah Kiranggawiramijaya. Sementara itu, Kitu Menggung Purbaru Meksap pun telah menyatakan kepada Nyitu Menggung, bahwa ia akan pergi menemui kilurah beranjangan di rumahnya. Tetapi siapa yang ada di rumah tanda tanya bertanya Nyitu Menggung yang juga menjadi cemas. Bukankah aku juga sering keluar? Bukankah di rumah ini ada beberapa orang yang aku minta ikut menjaga keselamatan keluarga kita? Sementara itu, Teja Prabawa pun ada di rumah pula. Aku ikut ayah, sahut Teja Prabawa. Kau di rumah. Jaga ibumu baik-baik, jawab Kitu Menggung tegas, sehingga Raden Teja Prabawa tidak berani membantah lagi. Demikianlah Kitu Menggung langsung pergi menemui kilurah beranjangan untuk memberitahukan apa yang lelah terjadi dengan raras di rumah Kiranggawiramijaya. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan berbicara dengan Ki Wirayuda. Kitu Menggung Purbaru Meksap mengangguk. Katanya, marilah aku antar Kilurah menemui Ki Wirayuda. Keempat prajurit yang ada di rumah Kilurah beranjangan itu pun telah menawarkan diri pula untuk mengantar Kilurah beranjangan. Tetapi Kilurah beranjangan itu berkata, Kalian beristirahat sajalah di rumahku. Kalian akan bermalam semalam, dan besok kalian akan kembali ke Tanah Perdikan. Aku, sendiri belum dapat kembali besok. Mungkin lusa atau hari berikutnya lagi. Karena itu, maka sekarang kami akan mempunyai kesempatan untuk mengantar Kilurah, berkata salah seorang di antara para prajurit itu. Tetapi Kilurah berkata, Beristirahatlah. Para prajurit itu tidak dapat memaksa Kilurah agar mereka diperkenankan untuk ikut bersamanya. Karena itu, maka mereka pun tidak membantah lagi. Demikianlah sejenak kemudian Kilurah beranjangan pun telah pergi ke rumah Kilurah yuda diantar oleh Kitu Menggung Purbaru Meksa. Beruntunglah mereka karena kebetulan Kilurah yuda yang jarang ada di rumah itu, sedang tidak berpergian. Setelah mereka dipersilahkan duduk, maka Kilurah yuda pun segera menanyakan, Apakah Kilurah membawa berita atau bahkan yang dapat membantu pengamatan mereka terhadap orang kerdil itu. Kami sudah dapat memberikan keterangan, kenapa orang kerdil itu berhubungan dengan Kitu Menggung Weda Selaputih, berkata Kilurah. Dengan singkat Kilurah beranjangan pun menceritakan persoalan yang dihadapi oleh Kitu Menggung Purbaru Meksa, Kiranggawi Bawa, Kiranggawi Ramijaya dengan Kitu Menggung Weda Selaputih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, apakah Kiranggawi Bawa minta bantuan para prajurit untuk menjaga anak gadisnya itu? Atau bantuan macam lain? Orang-orang yang sedang mengacaukan ketenangan Mataram itu memak orang-orang berilmu tinggi sehingga kita memang perlu berhati-hati menghadapinya. Ki Wirayuda, berkata Kilurah beranjangan, sebenarnya aku agak segan untuk minta bantuan pengamanan kepada kekuatan prajurit Mataram. Persoalannya adalah persoalan pribadi, sehingga seharusnya kami menyelesaikannya secara pribadi pula. Tetapi bukankah wajar, jika seseorang minta perlindungan kepada prajurit Mataram jika hidupnya merasa terancam oleh siapapun juga tanda tanya sahut Ki Wirayuda. Aku mengerti Ki Wirayuda, desis Ki Lurah kemudian, namun sebaiknya kita menempuh jalan lain. Bagaimana dengan kekuatan gajah liwung tanda tanya? Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar seberapa jauh kekuatan yang berada di dalam tubuh kelompok gajah liwung. Namun kekuatan gajah liwung sudah tidak utuh lagi karena gelagah putih dan sabung sari tidak ada di antara mereka. Meskipun demikian, gajah liwung memang akan dapat membantu memecahkan persoalan itu dengan tidak usah menimbulkan kegelisahan orang-orang di sekitar rumah Ki Ranggawi Bawa. Jika sekelompok prajurit berjaga-jaga di rumah itu, maka tetangga-tetangganya tentu akan bertanya-tanya dengan cemas. Apa yang telah terjadi? Dengan dasar itu, Ki Wirayuda pun berkata, Baiklah, aku akan menghubungi anak-anak dari kelompok gajah liwung. Tetapi di samping itu, maka anak-anak dari petugas Sandi pun akan membantu mengawasi keadaan. Khususnya rumah Ki Tumenggung Purbaru Meksa dan rumah Ki Ranggawi Bawa. Setidak-tidaknya mereka akan dapat memberikan isyarat jika terjadi sesuatu. Demikianlah, maka Ki Lurah Beranjangan dan Ki Tumenggung Purbaru Meksa pun telah minta diri. Namun Ki Tumenggung berpesan kepada Ki Wirayuda jika terbuka kesempatan, maka hendaknya Ki Wirayuda dapat menangani langsung Ki Tumenggung Weda Selah Putih. Sumber dari persoalan ini. Aku tahu bahwa Ki Tumenggung Weda adalah seorang yang berkedudukan tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar. Tetapi bukankah ia masih juga berada dalam bingkai tatanan yang berlaku di Mataram? Tanda tanya berkata Ki Tumenggung. Baiklah Ki Tumenggung, jawab Ki Wirayuda, kami memang tidak membedakan siapapun. Demikianlah, maka Ki Lurah pun kembali pulang ke rumahnya, sementara Ki Tumenggung yang menyertai Ki Lurah langsung pulang ke rumahnya, karena Nyitu Menggung tentu menjadi gelisah jika ia terlalu lama pergi. Ketika Ki Tumenggung sampai di rumahnya, maka ia pun menjadi terkejut ketika ia melihat Teja Prabawa dan Nyitu Menggung berada di ruang tengah dalam keadaan ketakutan. Apa yang telah terjadi? Tanda tanya bertanfa Ki Tumenggung. Orang kerdil itu datang kemari, desis Teja Prabawa. Apa yang dilakukannya? Tanda tanya bertanya Ki Tumenggung. Tidak apa-apa, jawab Teja Prabawa. Namun Nyitu Menggung pun melanjutkan, orang itu memang tidak berbuat apa-apa. Tetapi ia mengancam, bahwa ia akan bertindak lebih kasar lagi jika lamaran Raden Antal ditolak. Katanya, ia telah datang menemui Raras. Jika Raraulan tetap menolak, maka Raras akan benar-benar diambilnya. Bahkan mungkin masih ada tindakan lain yang akan dilakukannya. Ki Tumenggung menggeram. Ia sadar bahwa ilmu orang kerdil itu tentu jauh lebih tinggi dari ilmunya. Namun Ki Tumenggung tidak dapat ditakut-takuti sebagaimana Ki Ranggawi Bawa. Dengan suara bergetar karena marah, ia bertanya kepada Raden Teja Prabawa, apakah kau tidak memanggil orang-orang yang kita minta membantu kita mengamankan rumah ini sejak kita merasa terancam? Aku tidak sempat ayah, jawab Teja Prabawa, demikian tiba-tiba ia datang. Bahkan ketika aku melihatnya, ia sudah berada di pintu peringgitan. Sayang aku tidak ada di rumah, desiski Tumenggung. Jika ayah ada di rumah, apakah ayah mampu mengalahkannya bertanya Raden Teja Prabawa? Aku tidak peduli apakah aku akan kalah atau menang. Tetapi aku tidak mau direndahkan oleh siapapun juga. Juga oleh orang kerdil itu, jawab Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Ia tidak dapat bersikap seperti ayahnya. Bahkan ia menjadi ketakutan dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Rasa-rasanya ia ingin meloncat memanggil Raraulan agar ia mau memenuhi lamaran Raden Antal. Jika Raden Teja Prabawa itu sedang berpikir bening, maka ia memang tidak ingin mengorbankan adiknya bagi keselamatan Raras. Tetapi di saat hatinya kecut, maka ia kehilangan penalarannya itu, sehingga ia mulai mementingkan dirinya sendiri lagi. Sementara itu Nyitumenggung pun berkata, Aku memang merasa cemas. Tetapi bukan berarti bahwa Raraulan harus dikorbankan. Kita harus berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan semuanya. Wulan dan Raras. Aku telah berbicara dengan Ki Wirayuda. Ia termasuk salah seorang di antara para pemimpin prajurit Sandi. Mudah-mudahan ia dapat membantu, Desis Kitu Menggung Purbaru Meksa. Apa yang dapat dilakukan oleh Ki Wirayuda bertanya Teja Prabawa. Sudah aku katakan, ia termasuk salah seorang pemimpin prajurit Sandi. Ia dapat menugaskan orang-orangnya untuk mengamati keadaan. Meskipun para prajurit Sandi itu tidak akan mampu menghadapi langsung orang kerdil itu. Namun mereka akan dapat memberikan isyarat sehingga kekuatan prajurit Mataram akan membantu mereka menghadapi orang kerdil dan kawan-kawannya itu. Tetapi Raden Teja Prabawa menjawab, Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Seandainya mereka melakukannya, agaknya hanya sekedar pasang gelar. Tetapi tidak bersungguh-sungguh. Teja Prabawa. Jadi kau tidak percaya kepada kesungguhan prajurit Mataram? Jikalau sudah tidak mempercayainya, lalu siapa yang kau anggap mampu melindungi rakyat Mataram? Orang kerdil itu desiski itu menggungpur baru Meksa. Raden Teja Prabawa tidak menjawab. Namun hatinya memang menjadi kalut. Ia memikirkan keselamatan Raras yang bahkan akan dapat menjadi korban. Sedangkan menurut Teja Prabawa, Raras sama sekali tidak tahu menahu persoalan yang terjadi di dalam keluarganya dalam hubungannya dengan keluarga Raden Antal. Namun Raden Teja Prabawa tidak berani membantah lagi. Ia sadar bahwa ayahnya mulai menjadi marah terhadapnya karena sikapnya itu. Nah Teja Prabawa, berkata ayahnya kemudian, jika kau memang mencintai Raras, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Pertahankan Raras dengan segenap kemampuan yang ada padamu bersama-sama dengan ayah Raras, kiranggawi bawah yang juga berkeras untuk bertahan dan wacana sepupur Raras itu. Jika mereka bersedia berbuat apa saja untuk melindungi Raras, kau pun akan berbuat seperti itu. Bahkan kau pun akan mempertahankan adikmu pula. Raden Teja Prabawa tidak sempat menjawab. Ayahnya kemudian telah melangkah meninggalkannya. Ketika Teja Prabawa sempat melihat ayahnya sekilas, maka dilihatnya ayahnya itu mengambil tombak dari tempatnya. Satu di antara tiga tombak yang ditempatkan di sebuah pelocon di ruang tengah bersama sebuah songsong pertanda kedudukannya. Agaknya ayahnya telah menyiapkan sebatang di antara tombaknya itu di dalam biliknya yang siap dipergunakan setiap saat diperlukan. Bahkan kemudian ayahnya telah memanggil empat orang yang memang ditempatkannya di rumah itu untuk membantunya menjaga dan mengamankan rumah itu dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi sejak ancaman keluarga Raden Antal menghangat lagi atas keluarganya. Dengan pendek itu menggung memberitahukan bahwa rumah itu baru saja didatangi oleh orang kerdil yang berilmu sangat tinggi untuk mengancam keluarga mereka. Aku sudah bertekad untuk mempertahankan harga diriku. Meskipun aku sadar bahwa aku tidak mampu mengimbangi ilmu orang kerdil itu, tetapi aku tidak akan menyerah karena ancamannya. Karena dengan demikian akan menimbulkan kebiasaan buruk, bahwa kekerasan akan menjadi alat yang paling baik untuk memaksakan kehendak seseorang, berkata Kitu Menggung Purbaru Meksa. Keempat orang itu mengangguk-angguk kecil. Mereka adalah orang-orang yang menerima upah untuk ikut menjaga keselamatan seluruh keluarga Kitu Menggung yang selalu berada dalam ancaman yang nampaknya semakin bersungguh-sungguh. Untuk beberapa saat ancaman itu terasa meredah. Namun kemudian ternyata justru semakin panas. Sementara itu Kitu Menggung tidak segera menghubungi Kilurah beranjangan, karena Kitu Menggung tahu bahwa esok Kilurah tentu akan datang ke rumahnya. Sementara itu, Ki Wirayuda pun telah bekerja cepat. Ia telah memerintahkan beberapa orang petugas Sandi untuk mengawasi rumah Ki Ranggawi Bawa dan Ki. Tumenggung Purbaru Meksa. Namun mereka telah mendapat pesan, bahwa mereka tidak harus menangani langsung jika mereka melihat orang kerdil memasuki rumah-rumah itu. Tetapi mereka harus memberikan isyarat sehingga kekuatan yang lebih besar akan datang yang apabila mungkin menangkap orang kerdil itu hidup atau mati. Tetapi Ki Wirayuda pun sadar bahwa orang kerdil itu tentu cukup cerdik, sehingga sulit untuk dapat mengamatinya secara langsung. Namun malam itu memang tidak terjadi sesuatu di rumah Ki Tumenggung Purbaru Meksa maupun Ki Ranggawi Bawa. Nampaknya orang kerdil itu pun memberikan waktu bagi keluarga Ki Tumenggung Purbaru Meksa untuk memikirkan permintaan Raden Antal. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, ternyata Ki Lurah Beranjangan dan empat orang prajurit dari pasukan khusus telah datang ke rumah Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Keempat prajurit itu berniat untuk kembali ke Tanah Perdikan menoreh. Namun ketika Ki Lurah Beranjangan mendengar keterangan menantunya bahwa orang kerdil itu telah datang ke rumah Ki Tumenggung Purbaru Meksa, maka Ki Lurah pun telah merubah niatnya. Katanya, jika demikian aku justru akan kembali ke Tanah Perdikan. Kita harus dapat mengambil sikap untuk mengimbangi langkah-langkah yang telah mereka lakukan, yang sudah tentu sangat menusup perasaan. Aku sependapat ayah. Mungkin Ki Lurah Agung Sedayu akan dapat membantu memecahkan persoalan yang sudah sangat mendesak itu. Agaknya mereka benar-benar telah kehilangan penalaran, sahut Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Karena itulah maka Ki Lurah Beranjangan pun telah minta diri untuk langsung pergi ke Tanah Perdikan. Katanya, aku harus segera bertemu dengan Angger Agung Sedayu. Ketika Ki Lurah kemudian turun ke halaman, maka Teja Prabawa telah menunggunya. Dengan suara bergetar ia berkata, tolonglah, kek. Jika tidak, maka Raras yang tidak tahu menahu persoalannya akan menjadi korban. Tidak ada yang harus dikorbankan, jawab Ki Lurah Beranjangan yang meskipun sudah menjadi semakin tua, namun ternyata hatinya masih tetap tegar. Teja Prabawa tidak menjawab. Namun sorot matanya yang menuntut belas kasehan itu membuat Ki Lurah justru membentak bangunlah kau anak cengeng. Bukankah kau memiliki sehelair pedang? Buat apa kau pernah berguru kepada seseorang jika dalam keadaan yang sulit kau hanya dapat meratap seperti itu? Adikmu yang seorang gadis, tidak akan merengek seperti kau. Namun Teja Prabawa memang benar-benar menjadi cemas menghadapi keadaan yang terasa semakin keruh itu. Demikianlah sejenak kemudian, maka Ki Lurah Beranjangan telah meninggalkan rumah anaknya menuju ke tanah perdikan menoreh bersama dengan para prajurit dari pasukan khusus yang menyertainya. Mereka telah memacu kudanya demikian mereka keluar dari pintu gerbang kota. Ketika mereka sampai di tepian, kemudian naik ke atas rakit, rasa-rasanya rakit itu berenang sangat lamban. Namun akhirnya mereka sampai keseberang dan sejenak kemudian kelima ekor kuda itu telah berpacu lagi menuju langsung ke barak pasukan khusus, karena Ki Lurah Beranjangan memperhitungkan bahwa Agung Sedayu tentu masih berada di barak. Sebenarnya lah Agung Sedayu memang masih berada di barak. Ia memang agak terkejut melihat sikap Ki Lurah demikian ia bersama para prajurit itu datang dengan tergesa-gesa. Aku perlu bicara dengan Angger, berkata Ki Lurah. Tentang apa bertanya Agung Sedayu? Tentang orang kerdil itu, jawab Ki Lurah. Mereka berdua pun kemudian telah pergi ke Sanggar agar dapat berbicara tanpa diganggu orang lain. Keterangan yang dibawa oleh Ki Lurah Beranjangan memang membuat jantung Agung Sedayu berdesir. Orang kerdil itu benar-benar telah menantang keluarga Ki Tumenggung Purbaru Meksa dan Ki Ranggawi Bawa. Kita memang harus berbuat sesuatu, berkata Agung Sedayu, yang biasanya sering membuat pertimbangan untuk mengambil satu sikap. Namun menghadapi tindakan orang kerdil itu, Agung Sedayu nampaknya tidak perlu lagi ragu-ragu. Karena itu maka katanya kemudian, marilah, kita pulang. Kita berbicara dengan gelagah putih. Agung Sedayu pun kemudian memberikan beberapa pesan kepada beberapa orang kepercayaannya, sementara itu ia memberitahukan bahwa ia akan pulang lebih cepat dari biasanya. Ada persoalan penting yang harus aku selesaikan, berkata Agung Sedayu, jika hari ini belum selesai, maka besok aku tidak datang ke Barak. Selesaikan semua tugas dengan baik. Demikianlah maka Agung Sedayu bersama Ki Lurah Beranjangan itu pun segera meninggalkan Barak, sementara keempat prajurit yang menyertai Ki Lurah telah dikembalikan ke pasukannya. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan pun telah menyusuri jalan ke padukuhan induk tanah perdikan. Agung Sedayu ingin berbicara lebih dahulu dengan Ki Jaya Raga dan gelagah putih, apa yang sebaiknya dilakukannya. Berita yang dibawa oleh Ki Lurah Berangangan tentang perilaku orang kerdil itu memang membuat pelingah gelagah putih menjadi panas. Seperti Agung Sedayu, maka gelagah putih pun menganggap bahwa sebaiknya mereka menunjukkan sesuatu yang akan dapat menunjukkan bahwa orang kerdil itu tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Kita semuanya pergi ke Mataram, berkata Agung Sedayu kemudian. Siapakah yang kakang maksud semuanya bertanya Sekar Mirah, termasuk aku? Raraulan? Atau siapa? Ya, jawab Agung Sedayu, kita akan mengumumkan perang melawan orang kerdil, Ki Manuhara dan kawan-kawannya. Apakah hal ini tidak akan menyinggung kewenangan Ki Wirah Yuda bertanya Ki Lurah Beranjangan. Aku akan berbicara dengan Ki Wirah Yuda, jawab Agung Sedayu yang jarang sekali menentukan sikap setegas itu. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sudah cukup lama ia mengenal Agung Sedayu. Sejak Agung Sedayu itu masih mengikuti gurunya kemana-mana bersama dengan murid utama Ki Aye Gringsing yang seorang lagi, Suandaru Geni. Namun sikap Agung Sedayu itu ternyata telah mengdetarkan jantungnya. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah pun bertanya, Lalu, bagaimana dengan rumah itu? Biarlah anak itu mengurusnya. Tanpa kita berada di rumah ini, maka orang kerdil itu tidak akan mengganggunya. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun merasa heran akan sikap yang keras dari suaminya itu. Agaknya menurut suaminya, sikap orang kerdil itu sudah keterlaluan. Demikianlah, maka seisi rumah itu pun segera bersiap-siap. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah pergi menemui Ki Gede untuk mohon pamit. Ki Gede memang merasa heran bahwa mereka bersama-sama akan pergi ke Mataram. Namun Agung Sedayu pun telah menjelaskannya pula. Apa sebabnya mereka bersama-sama akan pergi ke Mataram? Selain tugas yang berat, kami tidak sampai hati meninggalkan raraulan di rumah Ki Gede. Jika terjadi sesuatu, maka kami harus mempertanggungjawabkannya kedua orang tuanya. Sementara itu, raraulan memang menjadi sasaran utama orang kerdil itu, berkata Agung Sedayu. Bagaimana dengan anggir Sekar Mirah bertanya Ki Gede? Biarlah ia ikut pula untuk menemani raraulan, jawab Agung Sedayu. Keikut serataan Sekar Mirah merupakan salah satu kerdil untuk memberikan ketenangan bagi ibu raraulan, karena dengan demikian maka raraulan bukan satu-satunya perempuan diamani beberapa orang laki-laki. Apalagi di antara kami ada gelagah putih. Ki Gede tersenyum, sementara gelagah putih hanya menundukan kepalanya saja. Baiklah anggir, berkata Ki Gede, biarlah prastawa mempersiapkan para pengawal sebaik-baiknya. Selebihnya, jika terjadi sesuatu biarlah aku berhubungan dengan para prajurit dari pasukan khusus. Bukankah anggir Agung Sedayu telah memberikan pesan kepada mereka? Sudah Ki Gede. Jika Ki Gede memerlukan para prajurit dari pasukan khusus itu, kami mohon Ki Gede berhubungan dengan sanggatnya. Salah seorang pemimpin kelompok yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Apalagi sanggabaya berasal dari tanah perdikan ini pula. Baiklah, jawab Ki Gede, aku mengenal anak itu. Demikianlah, atas nama seluruh keluarganya. Agung Sedayu minta diri kepada Ki Gede untuk beberapa hari berada di Mataram karena ada sesuatu yang penting. Bahkan Agung Sedayu itu pun telah berkata pula, Ki Gede. Persoalannya tentu tidak terbatas sepanjang persoalan Raraulan dan Raras, anak gadis Ki Ranggawi Bawa. Tetapi orang kerdil itu telah bekerja bersama dengan Ki Manuhara, yang tentu mempunyai kepentingan terhadap Mataram, menilik tindakan-tindakan yang telah diambilnya. Antara lain ketika diadakan pertandingan ketangkasan oleh anak-anak muda di Mataram. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, ya. Tindakan yang telah diambilnya di tanah perdikan ini juga menunjukkan bahwa kelompok itu adalah kelompok yang sangat berbahaya. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu dan keluarganya telah meninggalkan rumahnya. Tetapi mereka tidak beriringan dalam satu kelompok bersama-sama, agar tidak terlalu menarik perhatian. Raraulan, Sekar Mirah mendahului yang lain disertai Gelagah Putih dan Agung Sedayu, sementara Sabuang Sari dan Kijaya Raga menyusul kemudian bersama Kelurah Beranjangan. Anak yang tinggal bersama Agung Sedayu, hanya dapat bersungut-sungut. Namun Agung Sedayu memberikan uang sambil berkata, kami tidak akan terlalu lama. Bukankah kau seorang laki-laki? Kau tentu tidak akan pernah ketakutan. Tetapi ingat kau tidak usah turun ke sungai. Anak itu mengangguk sambil bergumam, aku tidak takut. Demikianlah, maka iring-iringan berkuda itu pun melintas dengan cepat menyusuri jalan-jalan di Tanah Perdikan Menoreh. Beberapa orang memang heran melihat iring-iringan itu. Tetapi kepada setiap orang yang bertanya di sepanjang Jalan Agung Sedayu selalu menjawab, ada sana kadang kami mempunyai keperluan di Mataram. Orang-orang yang bertanya itu telah menjadi puas dengan jawaban itu. Mereka telah mengartikan kepergian Agung Sedayu dan keluarganya itu untuk menghadiri sebuah peralatan. Iring-iringan itu tidak menghiraukan langit yang menjadi suam ketika senja turun. Bahkan kemudian gelap malam mulai merambah jalan-jalan di Tanah Perdikan. Namun, mereka tidak menjadi cemas, karena biasanya sampai larut masih ada tukang satang yang bersedia menyeberang di penyeberangan sebelah selatan yang terhitung penyeberangan yang terbesar. Sebenarnya lah, sebagaimana mereka perhitungkan. Ketika mereka sampai di tepian, maka masih ada dua rakit yang siap untuk melintasi kali praga. Sebagaimana Agung Sedayu membagi iring-iringannya menjadi dua kelompok, maka mereka pun menyeberang secara terpisah. Agung Sedayu dan kelompoknya menyeberang lebih dahulu. Baru kemudian Kijaya Raja dengan kelompoknya. Malam itu juga mereka langsung menuju ke rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa. Mereka sama sekali tidak merasa cemas seandainya Bajang Engkrek dan Kimanuhara atau orang-orangnya melihat kedatangan mereka. Namun demikian mereka sampai di rumah itu, maka mereka melihat suasana yang muram. Begitu mereka memasuki halaman, maka orang-orang yang diminta untuk membantu mengamankan rumah itu segera menyongsong mereka dengan kesiagaan penuh. Namun mereka pun menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat di antara mereka yang datang itu terdapat raraulan. Sejenak kemudian, maka iring-iringan yang terdiri dari dua kelompok itu telah berkumpul di rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa. Kitu Menggung, Nyetumenggung dan Teja Prabawa telah menemui mereka di pendapa. Kegelisahan yang nampak telah memberikan kesan yang menggelisahkan. Apa yang terjadi bertanya ke lurah beranjangan. Raras benar-benar telah hilang, jawab Kitu Menggung. Karena kakek datang kemari dengan keempat orang pengiring itu, berkata Teja Prabawa dengan suara bergetar, ternyata mereka melihatnya. Dengan alasan itu, maka mereka mempercepat rencananya mengambil Raras. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bukankah di sekitar Raras ada orang-orang yang melindunginya bertanya ke lurah beranjangan. Kitu Menggung menarik nafas panjang. Katanya, Kiranggawi Bawa tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Raras ada di rumah. Kiranggawi Bawa dan Wacana juga ada di rumah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Raras telah hilang. Agaknya selagi Raras berada di dapur seorang diri pada saat ibunya masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. Apakah Raras tidak menjerit atau berteriak bertanya Agung Jedayu pula. Mungkin mulutnya dibungkam atau bahkan ia telah dibuat pingsan, jawab Kitu Menggung. Dan itu terjadi di siang hari bertanya Ki Lurah beranjangan keheran-heranan. Ya, tadi pagi. Agaknya Raras telah dibawa lewat lorong-lorong sempit yang sempit, jawab Kitu Menggung. Namun tiba-tiba Teja Prabawa memotong, kakek yang bertanggung jawab. Diam kau Teja Prabawa, bentak ayahnya, jika kau tidak berani mencari Raras, kau tidak usah ikut campur. Apa yang sudah dilakukan oleh Kiranggawi Bawa bertanya Ki Lurah beranjangan kemudian. Kirangga telah melaporkannya kepada Ki Wirayuda, jawab Kitu Menggung. Agung sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan menemui Ki Wirayuda. Lalu katanya kepada Gelagah Putih, marilah. Ikut aku. Tetapi Kitu Menggung mencoba mencegahnya, nanti dulu Ki Lurah. Biarlah Ki Lurah minum lebih dahulu. Semakin cepat semakin baik. Ayah, potong Teja Prabawa pula. Ayahnya hampir membentaknya pula. Namun Agung sedayu mendahuluinya, terima kasih Kitu Menggung. Aku hanya sebentar. Demikianlah Agung sedayu dan Gelagah Putih telah berpacu menuju ke rumah Ki Wirayuda, sementara malam menjadi semakin dalam. Agung sedayu memang tidak terlalu lama berada di rumah Ki Wirayuda. Beberapa saat kemudian ia sudah kembali berada di rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa. Bahkan katanya kemudian, aku juga sudah singgah di rumah Ki Ranggawi Bawa. Sambil minum minuman panas yang disuguhkan oleh Nyitu Menggung, Ki Itu Menggung berkata, mereka mengancam, jika dalam waktu tiga hari wulan tidak diserahkan, Raras benar-benar akan menjadi korban kebiada Banra dan Antal. Satu hal yang tidak pernah dapat aku bayangkan, tentang anak muda yang kelihatannya lembut dan baik hati itu. Agung sedayu pun mengangguk pula. Katanya, Ki Ranggawi Bawa juga mengatakannya. Ia benar-benar menjadi bingung. Lebih-lebih nyirangga. Setiap kali ia menjadi pingsan. Apakah ayah sampai hati membiarkan hal seperti itu terjadi pada keluarga Ki Ranggawi Bawa? Tanda tanya bertanya Teja Prabawa. Jadi maksudmu bagaimana? Kita serahkan wulan kepada iblis itu dan kemudian biar ibumu yang setiap kali pingsan bahkan untuk selama-lamanya ibumu akan mengalami goncangan. Tanda tanya Ki Itu Menggung justru bertanya. Teja Prabawa terdiam. Tetapi kecemasan yang sangat telah mencekam jantungnya. Rara wulan hari ini telah berada di sini. Biarlah besok kita ajak rara wulan keluar. Biarlah iblis itu atau salah seorang pengikutnya melihatnya dan menyangka bahwa kita akan menyerahkan rara wulan. Dengan demikian maka sebelum hari ketiga raras masih selamat. Sementara itu kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita tembus, berkata Agung Sedayu. Ki Itu Menggung Purbaru Meksa mengangguk-angguk. Ia memang tidak mempunyai care yang dapat dianggap tepat untuk membantu membebaskan raras. Karena itu, maka Ki Itu Menggung itu hanya dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada Agung Sedayu yang nampaknya mempunyai ketangkasan berpikir lebih baik dari dirinya sendiri. Malam itu, maka orang-orang yang datang bersama Agung Sedayu itu bermalam di rumah Ki Itu Menggung Purbaru Meksa. Seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah mengajak rara wulan berkunjung ke rumah Ki Rangga Wibawa. Mereka berharap bahwa kehadiran rara wulan akan dapat sedikit memperingan beban perasaan Nyirangga, karena dengan demikian dia melihat kesungguhan keluarga Ki Itu Menggung untuk membantu membebaskan raras. Selebihnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang berharap bahwa para pengikut orang kerdil itu melihat bahwa rara wulan telah berada di mataram, sehingga mereka tidak akan segera bertindak sesuatu atas raras. Ketika mereka sampai di rumah Ki Rangga, maka mereka telah disambut oleh Ki Rangga dengan hati terbuka. Seperti yang diharapkan oleh Agung Sedayu, maka Ki Rangga memang melihat bahwa keluarga Ki Itu Menggung Purbaru Meksa memang tidak membiarkan raras silang tanpa melakukan sesuatu. Namun ketika Nyirangga melihat rara wulan, maka tanggapannya justru berbeda. Tiba-tiba saja Nyirangga itu menangis sambil berteriak dengan gagap, Kau, kaulah yang menyebabkan anakku mengalami bencana. Kaulah yang seharusnya menanggungnya. Bukan anakku. Bukan raras. Agung Sedayu memberi isyarat kepada rara wulan agar ia berdiam diri. Kiranggalah yang kemudian berusaha menenangkan istrinya dan mengajaknya masuk. Ketika ia keluar lagi menemui tamu-tamunya, maka Kirangga pun berkata, Aku minta maaf nger. Isteriku memang menjadi sangat gelisah. Ia tidak dapat lagi berpikir bening. Bahkan ia masih saja sering tingsan. Kami dapat mengerti perasaannya Kirangga, jawab Agung Sedayu. Lalu katanya pula, aku sengaja membawa rara wulan keluar dan berjalan menyusuri jalan kota agar orang-orang yang terlibat dalam pengambilan raras atau pengikutnya dapat melihatnya, sehingga mereka mengira bahwa kami akan menyerahkan rara wulan. Dengan demikian setidak-tidaknya kita mempunyai waktu tiga hari untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk melepaskan adi raras. Aku mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian berhasil. Jika kalian memerlukan tenagaku, aku akan bersedia melakukan apa saja. Demikian pula kemenakanku, wacana, berkata Kirangga. Di mana wacana sekarang tanda tanya bertanya Agung Sedayu. Ia pergi bersama dua orang petugas sandi yang melakukan perintah Ki Wirayuda. Mereka pergi menemui Kitu Menggung Selaputih, untuk menanyakan apakah ia mengetahui bahwa Raden Antal, anaknya telah menculik raras, jawab Kirangga. Jadi Ki Wirayuda melakukan pelacakan langsung tanda tanya bertanya Agung Sedayu dengan dahi yang berkerut. Ya, di samping langkah-langkah sandi yang dilakukannya, jawab Kirangga Wibawa. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, ternyata wacana pun telah kembali. Demikian ia menambatkan kudanya, maka ia pun langsung naik ke pendapa. Kami telah menemui Kitu Menggung Wleda Selaputih, berkata wacana sambil menyeka keringatnya. Apa kata Kitu Menggung tanda tanya bertanya Kirangga. Kitu Menggung menjadi sangat marah. Ia menganggap itu fitnah yang keji. Menurut Kitu Menggung, anaknya sama sekali tidak menghiraukan lagi raraulan yang disebutnya sebagai perempuan berbudi rendah, jawab wacana. Apa saja yang dikatakannya tentang aku tanda tanya bertanya raraulan dengan nada tinggi. Agung Sedayu menggamitnya sambil berdesis, biarlah wacana menyelesaikan laporannya. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang diam. Sementara itu wacana pun berkata selanjutnya, Kitu Menggung yang marah itu akan melaporkan tindakan Ki Wirayuda itu langsung kepada Kipatih Mandaraka. Kirangga Wibawa menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, apa yang kemudian dikatakan oleh kedua orang petugas yang diperintahkan oleh Ki Wirayuda itu tanda tanya. Keduanya minta maaf kepada Kitu Menggung Reda. Jika hal itu dilakukan, karena orang yang mengambil raras itu mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas perintah Raden Antal dalam hubungannya dengan raraulan. Kenapa mereka minta maaf? Bukankah Raden Antal benar-benar memerintahkan orang kerdil itu untuk mengambil raras tanda tanya potong raraulan? Tetapi Raden Antal tidak mengakuinya, jawab puwacana. Memang sulit dibuktikan, sahut agung sedayu, jika saja orang kerdil itu dapat ditangkap. Tetapi tidak mudah untuk menangkapnya. Ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Agaknya memang demikian, desis wacana. Lalu katanya pula, Kitu Menggung Reda itu justru minta Ki Wirayuda datang kepadanya untuk minta maaf. Jika Ki Wirayuda itu tidak mau datang maka Kitu Menggung benar-benar akan mengadu. Tetapi kau lihat Raden Antal ada di rumah itu tanda tanya bertanya agung sedayu. Ya, Raden Antal ada di rumah itu, jawab puwacana. Sebelumnya aku belum mengenal Raden Antal. Tetapi di rumah itu aku melihat seorang anak muda yang tampan, yang ternyata adalah Raden Antal itu. Anak muda itu pun marah-marah dengan kasar. Lebih kasar dari Kitu Menggung. Kata-kata yang diucapkan sama sekali tidak sesuai dengan wujudnya yang nampak lembut dan bersih. Bahkan anak muda itu telah mengancam akan mengambil tindakan kekerasan jika dianggapnya perlu untuk menanggapi fitnah itu. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kekerasan itu. Agung sedayu mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Aku minta diri. Aku akan mencari berbagai macam kemungkinan yang dapat dilakukan untuk membebaskan Raras. Terima, Kasinger, jawab Ki Ranggawi Bawa. Kami mohon maaf bahwa kami telah menyusahkan keluarga Ki Rangga. Tetapi percayalah bahwa kami akan berbuat sesuatu untuk membebaskan Raras, berkata Agung sedayu yang kemudian telah merasa cukup dan karena itu, maka ia pun telah minta diri. Di perjalanan kembali ke rumah Kitu Menggung Purbaru Meksa, mereka justru telah menempuh jalan yang paling amai di Mataram. Mereka dengan sengaja memancing perhatian khususnya orang-orang yang telah mengenal Raraulan agar kehadirannya didengar oleh keluarga Raden Antal atau orang-orang upahannya. Ternyata bahwa pancingan itu mengenal kehadiran Raraulan segera diketahui oleh keluarga Raden Antal, sehingga mereka pun telah mengirim surat kepada keluarga Kitu Menggung Purbaru Meksa mengenai Raraulan. Sudah tentu surat yang tidak bertanda tangan dan seakan akan ditulis oleh kanak-kanak dengan huruf yang sulit untuk dibaca. Tidak seorang pun mengenal siapa yang lelah menyampaikan surat itu. Yang menerima surat itu, seorang pembantu di rumah Kitu Menggung hanya mengenali anak kecil dengan kepala gundul. Demikian ia menyerahkan surat itu, maka ia pun segera berlari menghambur keluar gol halaman dan hilang di keramaian jalan di depan rumah Kitu Menggung itu. Setelah dengan susah payah Kitu Menggung mencoba membaca surat itu, maka akhirnya isinya pun dapat diketahuinya. Besok lusa, wayah sepi uang, Raraulan harus diserahkan kepada Raden Antal di padang rumput Tegal Wuru di atas tanggul susukan Kaliopak. Pada saat yang sama Raras akan diserahkan pula kepada seseorang yang membawa Raraulan ke tempat itu. Kesempatan itu hanya diberikan selambat-lambatnya menjelang tengah malam. Jika sampai tengah malam Raraulan tidak diserahkan, maka Raras tidak akan pernah kembali. Jantung Kitu Menggung bagaikan meledak. Namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Besok lusa malam. Waktunya terlalu sempit. Sementara itu, langkah Ki Wirayuda tentu juga tidak akan terlalu lancar. Jika aku menghadap Ki Patih Mandaraka, apakah aku dapat membuktikan bahwa Ki Tumenggung Wreda Selaputih memang bersalah? Surat ini sama sekali bukan satu bukti yang dapat diakini. Tulisan anak-anak ini tidak akan dapat dinyatakan sebagai surat resmi Ki Tumenggung Wreda Selaputih, Gumam Ki Tumenggung Purbaru Meksa. Bagaimana jika di Padang Rumpu Tegal Wuru itu kita membawa sepasukan prajurit tanda tanya Desiski Lurah Beranjangan? Tentu akan membahayakan keselamatan Raras. Jika mereka tahu kita membawa sekelompok prajurit, maka mereka tentu tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang licik, sahut agung sedayu. Jadi bagaimana tanda tanya Desiski Tumenggung Purbaru Meksa apakah Raden Antal itu setiap hari masih juga pergi keluar rumahnya? Apakah ia masih bertugas di istana bertanya agung sedayu? Nampaknya memang begitu. Tetapi aku tidak begitu jelas. Tetapi aku tahu, ia memang pernah bekerja di istana, jawab Ki Tumenggung. Agung sedayu mengangguk-angguk. Katanya, kita akan memikirkannya masak-masak. Mungkin tidak dengan serta-merta kita menemukan jalan. Tetapi waktunya sudah terlalu sempit, Desiski Lurah Beranjangan yang gelisah. Sementara itu, Ki Wirayuda pun menjadi pening memikirkan hilangnya Raras. Malam itu agung sedayu dan gelagah putih telah datang kepadanya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan. Kedua orang petugas yang dikirim Ki Wirayuda disertai dengan wacana telah minta maaf kepada Ki Tumenggung. Berkata agung sedayu, sementara itu Ki Tumenggung selap putih minta Ki Wirayuda datang untuk minta maaf kepadanya. Ya, sahut Ki Wirayuda, aku sudah datang untuk minta maaf kepadanya. Apakah Ki Wirayuda yakin bahwa Ki Tumenggung itu tidak bersalah? Tanda tanya bertanya agung sedayu. Tidak. Aku justru percaya bahwa Raden Antal memang telah mengupah orang untuk mengambil gadis itu, jawab Ki Wirayuda. Tetapi bahwa aku datang untuk minta maaf. Aku berharap bahwa Ki Tumenggung selap putih menganggap bahwa aku telah menghentikan usaha untuk mengusut persoalan ini dalam hubungannya dengan Ki Tumenggung weda selap putih. Ki Wirayuda, berkata agung sedayu kemudian, nampaknya memang sulit untuk mengusut perkara hilangnya Raras. Jika Ki Wirayuda tidak berkeberatan, aku minta izin untuk bertindak menurut caraku. Nampaknya aku dan keluarga Ki Tumenggung purbaru Meksa tidak mempunyai pilihan lain. Apa yang akan Ki Lurah lakukan? Tanda tanya bertanya Ki Wirayuda. Agung sedayu menarik nafas. Namun ia pun menjawab, aku belum tahu Ki Wirayuda. Tetapi aku mohon izin untuk melakukan, agar tidak setiap kali aku harus menemui Ki Wirayuda. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Sementara agung sedayu telah menunjukkan surat yang disampaikan oleh seorang anak kepada Ki Tumenggung. Meskipun tulisan itu tulisan kanak-kanak, tetapi aku percaya bahwa ancaman itu benar-benar akan dilakukan jika Raraulan tidak diserahkan besok malam, jawab agung sedayu. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Ki Lurah. Tetapi apa yang Ki Lurah lakukan adalah tanggung jawab Ki Lurah sendiri. Namun aku mohon, tidak menimbulkan keributan dan keresahan rakyat Mataram. Aku justru akan menepi untuk sementara dari persoalan ini. Terima kasih Ki Wirayuda, jawab agung sedayu. Aku hanya mohon diperkenankan menggerakkan anak-anak dari kelompok gajah liwung meskipun tidak dengan secara terbuka, agar kemudian tidak menyulitkan anak-anak gajah liwung itu sendiri. Silahkan Ki Lurah, jawab Ki Wirayuda, aku tidak berkeberatan menghubungi mereka. Ketika kemudian agung sedayu dan gelagah putih minta diri setelah pembicaraan mereka dianggap cukup, Ki Wirayuda masih berpesan, ingat Ki Lurah. Usaha Ki Lurah dan gelagah putih ini tentu tidak luput dari pengawasan orang-orang upahan Kitu menggung weda selah putih. Aku mengerti Ki Wirayuda terima kasih, jawab agung sedayu ketika ia keluar dari regol halaman rumah Ki Wirayuda. Namun Ki Wirayuda memang mempercayai kemampuan agung sedayu dan gelagah putih sehingga ia tidak merasa perlu mencemaskannya. Di hari berikutnya, ketika matahari mulai memanjat langit, ternyata Ki Ajar Gurawah dan Rumeksa telah datang menemui agung sedayu di rumah Ki Tumenggung Purba Rumeksa. Namun agung sedayu masih belum dapat memberikan rencana yang pasti, apa yang harus dilakukan oleh kelompok gajah liwung itu. Namun agung sedayu telah berpesan kepada Ki Ajar Gurawah, tolong Ki Ajar. Siapkan anak-anak gajah liwung. Aku harap Ki Ajar besok datang lagi kemari. Besok siang. Ki Ajar Gurawah termangu-mangu sejenak. Dengan agak ragu ia pun bertanya, bukankah waktunya tinggal sedikit tanda tanya. Masih sulit bagiku untuk mengambil satu kepastian sikap. Tetapi besok siang, segala galanya harus sudah pasti. Waktu kita tinggal besok, karena malam harinya. Sesuai dengan surat yang kami terima, raraulan harus sudah diserahkan. Ki Ajar Gurawah mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan menyiapkan anak-anak agar setiap saat diperlukan, kami dapat bertindak cepat. Terima kasih, jawab agung sedayu. Namun ketika Ki Ajar minta diri, Sabung Sari sempat bertanya, kenapa Ki Ajar nampak pucat tanda tanya. Siapa bilang aku pucat tanda tanya Ki Ajar justru bertanya. Memang sedikit pucat, rumet salah yang menjawab, selama ini Ki Ajar tenggelam di dalam sanggarnya bersama kedua murid utamanya itu. Bahkan Ki Ajar telah berkenan untuk melengkapi dasar kanuragan anak-anak gajah lium. Ah, tidak, sahut Ki Ajar, jika aku berada di sanggar, hanya ingin mendapat kesempatan untuk dapat tidur. Sabung Sari tertawa. Katanya, ternyata Ki Ajar tidak menjadi pucat, tetapi justru bertambah kuning karena selalu menghindari panas matahari. Agung sedayu pun tersenyum pula. Namun Ki Ajar menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, Sudahlah, aku minta diri. Aku tidak sengaja membuat diriku bertambah muda lagi. Gelagah putih pun sempat tersenyum pula betapa kecemasan masih mencengkam perasaannya. Sejenak kemudian, maka Ki Ajar gurawa pun telah meninggalkan rumah itu menggung. Meskipun masih belum jelas apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Dari kelompok gajah liwung, namun Ki Ajar telah dapat mempersiapkan diri. Ia adalah orang tertua di antara kelompok gajah liwung itu, maka Ki Ajar adalah pemimpinnya. Demikianlah sehari itu Agung sedayu mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakannya untuk membebaskan Raras. Sementara itu, Ki Wirayuda pun masih belum mendapat laporan dari para petugas sandinya, di mana Raras disembunyikan. Agung sedayu yang kembali lagi kepadanya mendapat keterangan bahwa Raden Antal ada di rumahnya. Ia melakukan tugasnya sehari-hari seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Kiranggawi bahwa seakan-akan telah menjadi putus asa. Meskipun masih ada sisa waktu, namun seakan-akan ia tidak melihat kemungkinan untuk membebaskan anak gadisnya. Satu-satunya jalan adalah menyerahkan Rarawulan. Namun penalarannya tidak memungkinkannya untuk mendesaki Tu Menggung Purbaru Meksa untuk menyerahkan anak gadisnya itu. Ia sudah merasakan betapa sakitnya kehilangan seorang gadis. Sehingga ia pun tidak sampai hati untuk memaksa Ki Tu Menggung dani Tu Menggung kehilangan Rarawulan. Meskipun sebenarnya ia juga tidak ingin kehilangan Raras. Ketika malam terakhir sebelum malam yang diminta sebagai batasan waktu oleh orang-orang upahan Raden Antal, maka Agung Sedayu berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang anak muda itu sebanyak-banyaknya. Agung Sedayu pun mencari keterangan tentang rumah beberapa orang pembantu dan pelayan di rumah Ki Tu Menggung. Seorang dari antara para petugas Sandi atas perintah Ki Wirayuda berhasil mengikuti salah seorang abdi di rumah Ki Tu Menggung Wareda yang kebetulan pulang ke rumahnya untuk menengok keluarganya. Kemudian dengan memberi sedikit uang, maka petugas Sandi itu mendapat beberapa keterangan tentang para abdi. Terutama rumah mereka yang diketahui oleh abdi itu. Memang ada beberapa keterangan yang didapat. Ada lima orang yang sudah dapat diketahui rumahnya. Malam itu juga beberapa orang petugas Sandi telah diperintahkan untuk melihat rumah-rumah itu tanpa diketahui oleh pemiliknya, apakah Raras disembunyikan di salah satu rumah itu. Tetapi ternyata gadis itu tidak diketemukan. Dengan demikian, maka rasa-rasanya semua jalan telah menjadi buntu sama sekali. Semua pihak yang berusaha mencari raras bagaikan telah kehilangan pegangan.